Metuair di bayangan Bukit Jilid 1. Tidak seorang pun tahu sejak kapan kolam itu berada di dataran sempit di sebuah bukit. Di bawah sebatang pohon yang besar dan rimbun, berdaun tiga bentuk. Sebenarnya bukan karena pohon itu pohon ajaib yang berdaun tiga bentuk dalam jenis yang berbeda. Tetapi pohon yang besar itu memang terdiri dari tiga batang pohon. Tiga batang pohon yang tumbuh berhimpitan. Ketika pohon itu menjadi semakin besar, maka ketiga batangnya seolah-olah lulu menjadi satu. Sedang cabang-cabangnya berhiaskan daunnya masing-masing yang berbeda. Berpuluh-puluh bahkan beratus-ratus tahun kolam itu tidak dijamah. Meskipun airnya bening dan bersumber dari metuair yang deras di bawah batang pohon raksasa yang berdaun tiga jenis itu. Namun sendang itu adalah sendang yang berada di lingkungan hutan kecil di bukit yang jarang disentuh kaki manusia. Airnya yang berlimpah menyusup di sela-sela batu-batu padas dan mengalir tidak terarah, sehingga akhirnya terjun ke dalam sebuah lereng terjal dan hilang masuk ke dalam lueng yang dalam, menyatu dengan aliran air di bawah batu-batu padas yang keras. Dari musim ke musim, kolam itu tetap melimpahkan airnya yang bening. Meskipun langit bersih dan udara kering di musim kemarau, namun kolam itu seakan-akan tidak pernah susut. Sekali-kali dari gerumbul-gerumbul yang lebat di seputar kolam itu, beberapa ekor binatang turun dengan ragu-ragu. Jika terdengar raum harimau, maka binatang-binatang yang lain pun segera berlari tunggang-langgang, hilang di balik rimbunya di daunan. Binatang buas itu pula lah yang menyebabkan daerah itu jarang dikunjungi manusia. Meskipun di bawah bukit itu terdapat beberapa padukuhan, namun tidak seorang pun di antara mereka yang pernah bermimpi untuk menyadap air dari kolam itu bagi kepentingan padukuhan mereka. Karena itulah, maka padukuhan-padukuhan di bawah bukit itu menggantungkan air bagi sawah dan ladang mereka dari hujan yang jatuh dari langit. Sehingga di musim kemarau, tidak ada di antara mereka yang dapat menanam jenis padi yang manapun selain satu dua orang mencoba juga menanam padi gaga dan palawija. Meskipun demikian, orang-orang di padukuhan di bawah bukit itu tidak berusaha merubah keadaan mereka. Mereka hidup seperti nenek moyang mereka yang tinggal sejak lama di daerah itu. Bahkan mereka merasa wajib menghormati dengan segala tata care dan kebiasaan yang mereka pertahankan. Seolah-olah apa yang ada dan berlaku di padukuhan mereka haruslah mutlak berlangsung terus dari tahun ke tahun, dan agaknya tidak seorang pun yang mengganggu mereka hidup dalam dunia yang telah mereka hayati dengan tenang untuk waktu yang lama. Namun dalam pada itu, di jalan setapak yang panjang, dua orang sedang berjalan dalam terik panasnya matahari. Agaknya mereka adalah dua orang perantau yang datang dari tempat yang jauh dan telah menempuh jarak yang panjang. Wajah-wajah mereka yang merah terbakar oleh panasnya matahari di siang hari, dan dinginnya embun di malam hari, membuat mereka nampak letih dan lelah. Tetapi keduanya sama sekali tidak mengeluh. Mereka melangkah terus menuruti jalan sempit itu menuju ke bukit. Ayah, Desis yang seorang. Seorang gadis yang meningkat dewasa, ada beberapa padukuhan kecil yang tersebar di daerah yang luas. Yang seorang mengerutkan keningnya. Ia juga melihat padukuhan yang berpencar di bawah bukit. Tetapi ia menjawab, Swasti, kita tidak akan menuju ke padukuhan itu. Di tanah berbatu pada sebelah, aku mendengar arus air di bawah tanah. Agaknya arus air itu berasal dari bukit yang nampak di belakang daerah yang dihuni oleh orang di beberapa padukuhan. Sedangkan di daerah ini aku sama sekali tidak melihat parit dan saluran air yang mengalir di musim kering ini. Ayah, jawab gadis itu, sumber air yang mengalir di bawah tanah itu mungkin memang berasal dari bukit di belakang padukuhan yang tersebar itu. Tetapi mungkin pula tidak. Air itu sudah berada di bawah tanah sejak dari seberang bukit. Orang tua yang berjalan di samping anak gadisnya itu tersenyum. Jawabnya, marilah kita lihat Swasti. Naluriku mengatakan bahwa sumber air itu berada di bukit yang nampak itu. Tetapi jika aku salah, maka aku akan dapat menelusurnya sampai ke seberang bukit. Pendengaranku masih cukup kuat untuk menangkap suara arus di bawah tanah dan mengikuti arahnya. Gadis itu tidak menjawab. Tetapi ia percaya bahwa ayahnya memang dapat menangkap dasir air di bawah tanah dan mengikuti arahnya, karena ayahnya memang seorang yang memiliki kelebihan dari orang kebanyakan. Untuk beberapa saat keduanya terdiam. Mereka masih berjalan terus menyusuri jalan setapak. Mereka sengaja menghindari padukuhan yang berada di bawah bukit, untuk tidak menarik perhatian penghuni-penghuninya. Kau lelah terdengar orang tua itu bertanya kepada anak gadisnya. Gadis itu tidak menjawab. Tetapi wajahnya yang kemerah-merahan menunduk dalam-dalam, seolah-olah ia ingin melihat sejenak ujung kakinya yang kecil melangkai batu-batu di sepanjang jalan sempit. Orang tua itu menarik nafas dalam-dalam. Katanya, jika kau diam itu berarti bahwa kau memang lelah. Dan aku pun mengerti bahwa kau memang sudah lelah. Swasti tidak menjawab. Kau adalah seorang gadis yang luar biasa swasti, berkata orang tua itu. Ayah selalu memuji aku, agar aku tetap berjalan terus mengikuti ayah, desis gadis itu. Orang tua itu tersenyum. Jawabnya, kau menangkap maksudku swasti. Tetapi aku pun berkata sebenarnya. Tidak ada gadis yang akan dapat bertahan untuk berjalan-jalan berhari-hari seperti kau, sejak kita meninggalkan padepokan kita yang dilumatkan oleh gempa dan tanah longsur itu. Swasti tidak menjawab. Karena aku menyadari, bahwa perjalanan kita adalah perjalanan yang berat. Maka aku tidak membawa para cantrik yang ada di padepokan. Aku serahkan mereka kembali kepada orang tua mereka, dengan harapan, bahwa apabila kita sudah menemukan tempat untuk menetap, maka para cantrik yang lima orang itu akan aku panggil. Swasti masih tetap berdiam diri. Tetapi sudah tentu aku tidak dapat meninggalkan kau. Kau adalah anakku satu-satunya. Sepeninggal ibumu, kau adalah tumpuan hidupku, karena masa depanku ada padamu. Swasti masih tetap melangkah sambil menundukan kepalanya. Swasti, jika kau memang lelah sekali, kita akan beristirahat di bawah pohon yang rimbun itu, berkata ayahnya kemudian. Swasti mengangkat wajahnya. Di pinggir jalan sempit itu dilihatnya sebatang pohon yang besar. Tetapi gadis itu bertanya, ayah, beberapa ratus tonggak lagi kita akan sampai ke bukit itu. Nampaknya di sekitar bukit itu masih terdapat hutan yang barangkali tidak begitu luas dan lebat. Jika kita berjalan terus, maka kita akan segera sampai, dan kita akan dapat beristirahat di pinggir hutan itu. Ayahnya menarik nafas dalam-dalam. Ia tahu bahwa anak gadisnya telah sangat lelah. Tetapi swasti ingin segera sampai ke tujuan agar ia dapat beristirahat cukup lama dan tidak terganggu. Orang tua itu mengangguk-angguk. Kemudian katanya dalam nada yang dalam, baiklah swasti. Kita berdoa, mudah-mudahan matu air dari aliran di bawah tanah itu berada di lareng bukit itu, meskipun aku juga meragukannya, bahwa di padukuhan ini tidak terdapat parit yang mengalir. Agaknya air di padukuhan ini sangat tergantung kepada air hujan tanpa memanfaatkan arus air yang terdengar mengalir di bawah tanah. Tetapi air di bawah tanah itu cukup dalam ayah. Ketika aku menengok ke dalam lueng yang terbuka itu, nampak arus itu berada jauh di bawah batu-batu padas. Itulah sebabnya kita harus menemukan sumbernya. Mudah-mudahan. Tetapi jika tidak, maka kita akan membuat pertimbangan lain. Swasti hanya mengangguk-angguk saja. Ia mengikuti langkah ayahnya meskipun sekali-kali ia harus menyeka keringatnya dikening. Demikianlah maka keduanya berjalan terus. Ketika mereka sampai di bawah sebatang pohon yang rimbun, mereka hanya berhenti sebentar karena swasti mengajak ayahnya melanjutkan perjalanan. Tetapi belum beberapa langkah, mereka tertegun. Di kejauhan mereka melihat beberapa orang petani berjalan mengikuti seseorang yang agak berbeda dalam sikap dan pakaian. Kau lihat yang seorang itu swasti bertanya ayahnya. Swasti memandang ke arah beberapa orang yang berjalan di sepanjang pematang, menyelang jalan sempat yang dilalui oleh kedua orang itu. Sambil mengangguk swasti menjawab, Ya ayah, apakah kau juga melihat kelainan padanya? Ya, pakaiannya dan barangkali juga sikapnya. Ayahnya mengangguk. Namun katanya kemudian, kita tidak mempunyai persoalan dengan mereka. Kita akan berjalan terus tanpa menarik perhatian mereka. Swasti tidak menjawab. Tetapi keduanya dengan sengaja memperlambat langkah mereka, agar para petani dan seorang yang agak asing itu mendahului menyelang jalan setapa itu. Swasti dan ayahnya memang tidak banyak menarik perhatian. Orang itu hanya sekedar berpaling. Namun mereka pun segera berjalan terus tanpa menghiraukan kedua orang ayah dan anak perempuannya itu. Namun dalam pada itu, ternyata swasti dan ayahnya lah yang banyak memperhatikan orang itu meskipun dengan diam-diam. Nampaknya ia memang orang asing atau pendatang di padukuhan yang kering di musim kemarau itu. Agaknya ada juga orang-orang kota yang tertarik pada daerah kering ini ayah, berkata swasti. Ayahnya mengangguk. Jawabnya, mungkin orang kota yang ingin berbuat sesuatu bagi kemajuan padukuhan yang lamban itu. Atau mungkin ia memang berasal dari salah satu padukuhan itu, kemudian pindah ke kota atau merantau, untuk mendapatkan penghidupan yang lebih baik. Setelah ia berhasil, ia pulang kembali menengok keluarganya dengan sikap dan pakaian yang lain. Swasti hanya mengangguk-angguk saja. Keduanya pun kemudian melanjutkan perjalanan mereka meskipun sekali-sekali swasti masih saja berpaling, memandang beberapa orang petani dan seorang yang asing itu berjalan semakin jauh. Bulak ini panjang swasti, berkata ayahnya, nampaknya tanahnya kurang mendapat garapan. Swasti mengerutkan keningnya. Kemudian katanya, tetapi tanda itu ayah? Ayahnya mengerutkan keningnya. Mereka pun kemudian berhenti sejenak pada sebuah batu di pinggir jalan setapa itu. Sebuah tanda perbatasan antara dua padukuhan yang dipimpin oleh buyut yang berbeda, berkata ayahnya. Swasti memperhatikan batu yang disusun seperti sebentuk candi kecil dengan beberapa huruf yang terpahat padanya. Sambil mengangguk-angguk ia berkata, ya ayah. Dua kelompok padukuhan yang berbeda meskipun mula-mula mereka berada dalam satu lingkungan. Tetapi agaknya seorang buyut yang mempunyai dua orang anak laki-laki kembar terpaksa membagi wilayahnya menjadi dua kelompok padukuhan di bawah pimpinan dua orang anak kembarnya. Ayah swasti mengangguk-angguk. Katanya, mudah-mudahan kedua orang buyut itu akan tetap berhukun seperti dua orang saudara. Terlebih-lebih lagi keduanya adalah saudara kembar yang lahir pada saat yang hampir bersamaan dari seorang ibu yang sama. Swasti masih memandang sesusun batu yang merupakan sebuah candi kecil itu. Kemudian sambil mengangguk-angguk ia berkata, pembagian itu sudah terjadi agak lama ayah, sehingga kedua orang buyut itu sudah setua ayah atau bahkan lebih. Ah, ayah swasti menyahut, aku belum terlalu tua. Kedua buyut itu tentu jauh lebih tua daripadaku. Swasti memandang ayahnya sejenak. Kemudian jawabnya, memang ayah belum terlalu tua. Jika ada uban yang tumbuh itu adalah karena musim kemarau yang terlalu panjang. Ayahnya tertawa. Sambil bergeser ia berkata, marilah. Kita berjalan lagi. Bukankah kau ingin beristirahat setelah kita sampai ke ujung hutan di lareng bukit itu? Swasti mengangguk. Ia pun kemudian mengikuti ayahnya melanjutkan perjalanan menuju ke kak bukit. Ketika matahari turun di sebelah barat, maka sinarnya yang terik mulai memudar. Awan yang putih terapung di langit dihembus angin ke utara. Sekumpulan burung bangawi yang putih seperti awan yang dihanyutkan angin itu, terbang ke arah yang berlawanan, dengan leher dan kaki yang terjulur panjang. Swasti menarik nafas dalam-dalam. Mereka sudah semakin dekat dengan ujung hutan di kaki bukit. Meskipun agaknya hutan itu tidak terlalu besar, tetapi cukup padat oleh tertumbuhan liar. Tentu masih dihuni oleh binatang buas, desis swasti. Ayahnya mengangguk. Katanya, nampaknya demikian swasti. Tetapi mudah-mudahan binatang-binatang buas itu tidak mengganggu. Meskipun demikian kita memang harus berhati-hati. Bukankah kau pandai memanjat? Swasti mengangguk. Tetapi tatapan matanya bagaikan tertambat pada batang-batang pohon di ujung hutan di hadapan mereka. Keduanya masih berjalan terus meskipun swasti nampaknya menjadi semakin lelah. Tetapi hutan itu sudah dekat. Tanah yang basah dan getaran yang dapat ditangkap oleh ketajaman indera ayah gadis itu, memberikan harapan bahwa matu air itu akan dapat mereka ketemukan di hutan di hadapan mereka. Swasti menarik nafas dalam-dalam ketika bayangan pepohonan hutan itu mulai menyentuh tubuhnya. Kemudian dilemparkannya seongguk bungkusan yang dibawanya. Dengan serta merta dijatuhkannya tubuhnya yang ramping di atas tanah di pinggir hutan itu tanpa menghiraukan kemungkinan binatang merayap yang dapat menyengat tubuhnya. Tanah ini memang basah ayah, desis swasti. Ayahnya mengangguk-angguk. Dipandanginya padang perdu yang sempit di pinggir hutan itu, yang membatasi daerah persawahan. Keherana nampak membayang di wajahnya. Apa yang ayah perhatikan bertanya swasti. Tanah ini basah swasti. Tetapi sawah itu justru nampak kering di musim kemarau, sahut ayahnya. Ada sesuatu yang kurang pada penghuni padukuhan yang tersebar ini ayah. Mereka kurang pengetahuan tentang bercocok tanam, atau mereka memang malas untuk mencari yang belum pernah mereka miliki. Ayahnya mengangguk-angguk. Sejenak ia masih memandang daerah yang luas di hadapannya. Namun ia pun kemudian duduk di sebelah anaknya yang masih saja berbaring. Bahkan oleh angin yang semilir, swasti mulai dijalari oleh perasaan kantuk. Jangan tidur, desis ayahnya. Swasti menarik nafas dalam-dalam. Namun ia pun dengan malasnya bangkit dan duduk pula bersandar sebatang pohon. Aku letih sekali ayah. Bagaimana kalau aku tidur barang sekejap? Sebentar lagi senja akan menjadi gelap. Jangan tidur di saat-saat seperti ini. Tunggulah sampai gelap. Kita akan membuat perapian dan tidur bergantian. Swasti menggeliat. Katanya, tetapi aku memerlukan air sekarang ayah. Kau sudah minum bukan? Di padukuhan lewat ujung bulak ini kita sudah mendapatkan belas kasihan dari seseorang yang sedang memeti kelapa. Kita mendapat air kelapa secukupnya, ayahnya berhenti sejenak, lalu. Tetapi jika kau sudah mulai khas lagi, marilah. Kita mencari batang merambat. Aku akan memotong pangkal dan ujungnya. Dan kita akan mendapatkan air untuk minum. Ayah hanya memerlukan air untuk minum. Tetapi aku tidak. Ayahnya menarik nafas dalam-dalam. Lalu, baiklah. Kita akan segera mencari air. Naluriku mengatakan, bahwa kita sudah dekat dengan metu air. Swasti akan menjawab. Tetapi ia melihat ayahnya sedang memusatkan pendengarannya sambil menyentuh tanah dengan telapak tangannya. Karena itu Swasti tidak mengucapkan kata-katanya. Bahkan ia pun kemudian berdiri dan melangkah untuk melihat-lihat keadaan di sekitarnya. Di dalam hati Swasti masih juga selalu mengagumi ayahnya. Dengan melekatkan telapak tangannya di tanah, seolah-olah lewat jalur urat nadinya, getaran-getaran bumi terdengar oleh telinga batinnya. Sehingga dengan demikian ayahnya dapat mengetahui arah arus air di bawah batu-batu padas yang dalam. Swasti berpaling ketika ayahnya memanggilnya. Swasti, berkata ayahnya, rasa-rasanya kita sudah tidak jauh lagi dari sebuah metu air. Tetapi apakah kau tidak ingin beristirahat barang sejenak? Atau mungkin semalam ini? Besok pagi-pagi kita akan mencari metu air di daerah perbukitan ini. Kenapa tidak malam nanti ayah? Sekarang aku memang akan beristirahat. Mungkin aku memerlukan tidur sejenak, meskipun setelah malam menjadi gelap. Tengah malam kita melanjutkan perjalanan. Hutan ini belum pernah kita kenal, sahut tayahnya, sebaiknya kita tidak memasukinya di malam hari. Swasti termangu-mangu sejenak. Namun kemudian katanya, baiklah. Besok pagi-pagi kita melanjutkan perjalanan. Perlahan-lahan gelap malam mulai turun menyelubungi bukit. Dengan batu titikan dan segumpal emput gelugut taren, ayah swasti membuat api. Dengan dedaunan kering dan ranting-ranting yang berserakan, ia membuat perapian. Kemudian beberapa potong kayu diletakkannya pula di atas api. Sekarang tidurlah, berkata ayah swasti. Swasti yang memang sudah berbaring menguap. Kemudian jawabnya, ya ayah. Aku akan tidur. Ayahnya memandang anak gadisnya dengan tatapan kebapaan. Ia merasa iba melihat gadisnya yang letih berbaring di atas rumputan kering. Meskipun swasti sempat membersihkan tempat ia berbaring, namun rasa-rasanya bergejolak juga jantung ayahnya melihat anak gadisnya terbaring di atas tanah. Tetapi orang tua itu berkata di dalam hati, mudah-mudahan yang terjadi ini merupakan syarat keprihatinannya. Mudah-mudahan kelak yang maha agung memberikan hari-hari yang lebih cerah kepadanya. Swasti yang lelah itu dengan tenang tertidur nyenyak. Gadis itu terlalu percaya kepada ayahnya, bahwa ayahnya akan dapat melindunginya dari segala bahaya. Namun belum lagi tengah malam, swasti terkejut. Tiba-tiba saja ayahnya membangunkannya dengan tangan menggigil. Swasti, swasti. Swasti terkejut. Namun rasa-rasanya tubuhnya tertekan oleh himpitan kekuatan yang menahannya untuk meloncat bangkit. Bahkan kemudian rasa-rasanya tubuhnya menjadi sangat lemah. Namun ia memaksa diri untuk bangkit dan duduk di sebelah ayahnya yang ketakutan. Ada apa ayah bertanya swasti? Seekor harimau swasti. Seekor harimau yang garang sekali. Swasti menjadi haran. Namun ia pun mulai mendengar dengus binatang buas itu. Tetapi, suara swasti terputus. Ia merasa tekanan pada urat nadi di pergelangan tangannya, sehingga ia tidak melanjutkan kata-katanya. Dengan tegang swasti memandang ayahnya yang ketakutan. Sementara dengus harimau yang garang, semakin lama semakin lama semakin mendekat. Ayah, apakah binatang buas tidak takut melihat api bertanya swasti yang lemah? Aku tidak tahu swasti. Tetapi binatang itu tentu akan menerkam kita. Ayah swasti memalingkan wajahnya ketika tiba-tiba saja seekor harimau yang besar muncul dari balik gerumbul dan mulai merunduk mendekati kedua orang ayah dan anaknya itu. Swasti menjadi heran melihat sikap ayahnya. Tentu ada sebabnya kenapa ayahnya tidak berdiri tegak menghadapi harimau yang sedang merunduk itu, dan justru merengek-rengek seperti anak-anak. Sedang dirinya sendiri seolah-olah menjadi lemah tidak bertenaga. Sementara itu harimau yang garang itu pun menjadi semakin dekat. Kemudian merendah di kaki depannya sehingga dadanya menyentuh tanah. Ekornya dikibas-kibaskannya perlahan, sedang kedua belah matanya bagaikan menyala. Harimau yang garang itu siap untuk meloncat menerkam orang tua dan anak gadisnya yang nampaknya ketakutan. Namun ketika harimau itu mengaum, tiba-tiba meloncatlah seorang anak muda di sebelah perapian. Wajahnya yang tegang menyala dengan penuh kemarahan. Jangan takut, geram anak muda itu, aku akan membunuh harimau yang buas itu. Oh, ayah swasti menyahut dengan suara gemetar, tetapi harimau itu sangat besar. Anak muda itu tidak menjawab. Ia berdiri dengan kaki renggang dan sebilah pisau belati di tangan, siap menghadapi harimau yang perhatiannya telah berpaling kepada anak muda itu. Swasti termangu-mangu. Ternyata anak muda itu adalah anak muda yang dilihatnya berjalan beriring dengan para petani di pematang dengan pakaian dan sikap yang asing. Ketika kemudian terdengar harimau itu mengaum keras, maka anak muda itu pun merendah pada lututnya. Ia telah bersiap sepenuhnya ketika harimau itu kemudian meloncat menerkamnya. Sejenak kemudian telah terjadi pertarungan yang dasyat antara seekor harimau yang besar dan garang, melawan anak muda bersenjata pisau belati itu. Ternyata anak muda itu lincah sekali. Ia mampu mengelak, dan bahkan kemudian meloncat ke punggung harimau itu. Tangan kirinya memeluk leher harimau itu seperti melekat. Betapapun harimau itu berusaha, namun anak muda di punggungnya tidak dapat dilemparkannya. Terdengar rauman yang bagaikan menyobek sepinya hutan di lareng bukit itu, ketika anak muda itu mulai menghunjamkan pisau belatinya ke tubuh harimau yang melonjak-lonjak dan sekali-kali berguling-guling. Tetapi harimau itu ternyata tidak berdaya. Semakin lama luka-luka di tubuhnya menjadi semakin banyak. Darah mengalir semakin deras. Tidak saja membasahi tubuhnya sendiri, tetapi anak muda itu pun mulai dilumuri oleh warna-warna merah. Bukan saja karena darah harimau yang menjadi semakin tidak berdaya. Tetapi ternyata tubuh anak muda itu sendiri telah terluka pula karenanya. Swasti memandang perkelahian itu dengan tanpa berkedip. Ia menjadi kagum melihat kesigapan anak muda itu. Ia yakin bahwa sebentar lagi harimau yang garang itu tentu akan terbunuh. Ayahnya yang gemetar pun nampaknya menjadi semakin tenang. Ia melihat anak muda itu benar-benar telah menguasai lawannya. Akhirnya, dengan auman yang dasyat harimau itu berusaha melonjak dan melepaskan diri dengan sisa tenaganya. Tetapi tidak berhasil. Bahkan tusukan-tusukan berikutnya membuat harimau itu tidak berdaya. Sesaat kemudian, maka pertempuran itu pun selesai. Anak muda yang perkasa itu melepaskan tubuh harimau yang telah dibunuhnya. Sambil mengusap pisaunya yang berlumuran darah ia menarik nafas dalam-dalam. Kemudian katanya, jangan takut lagi kakek tua, harimau itu sudah mati. Terima kasih henger. Terima kasih, suara ayah swasti masih bergetar. Anak muda itu pun kemudian berdiri tegak memandang orang tua itu berganti-ganti dengan anak gadisnya. Setapak ia melangkah maju ke dekat perapian sambil berkata, jiwa kalian telah selamat. Tetapi, tetapi anggar sendiri nampaknya terluka, berkata ayah swasti. Anak muda itu memandangi tubuhnya. Katanya sambil tersenyum, wajar sekali jika aku terluka. Kuku harimau itu lebih tajam dari duri. Kekuatannya melampaui kekuatan seekor kerbau gila. Tetapi anggar dapat mengalahkannya. Anak muda itu tersenyum. Lalu bagaimana dengan luka-luka itu bertanya ayah swasti. Aku mempunyai obatnya. Aku akan mandi, kemudian mengobati luka-lukaku. Ia berhenti sejenak. Lalu, tetapi siapakah kau berdua ini? Dan kemanakah tujuan kalian? Aku lihat kalian sebagai dua orang yang sedang berpergian jauh. Siang tadi, ketika kita bertemu, aku tidak begitu menghiraukan kalian. Tetapi ketika aku melihat perapian, aku jadi teringat. Aku sudah menduga bahwa kalianlah yang berada di pinggir hutan ini. Yang ger. Aku pun ingat, bahwa kita telah berjumpa. Sebenarnya lah bahwa aku tidak mempunyai tujuan tertentu. Kami berdua dalam perjalanan perantauan menuruti kehendak hati. Anak muda itu memandang swasti sejenak. Gadis itu menundukan kepalanya. Ia tidak berniat untuk bertanya lagi kepada ayahnya, karena ia sudah dapat menangkap, apakah yang sebenarnya terjadi. Meskipun demikian, ia tetap mengagumi anak muda yang perkasa itu. Dalam usianya ia sudah memiliki ilmu kanuragan yang mantap, sehingga kekuatannya dapat mengimbangi kekuatan seekor harimau. Ketangkasannya pun melampaui ketangkasan orang kebanyakan. Perjalanan kalian hampir merenggut jiwa kalian, berkata anak muda itu, sayang sekali. Siapakah gadis itu? Anakku, jawab payah swasti. Bawalah kepadu Kuhan. Tentu ada tempat bagi kalian berdua. Ah, jawab payah swasti, kami tidak pantas tinggal bersama Angger. Kami adalah perantau yang tidak ada harganya. Beribu terima kasih. Tetapi biarlah kami melanjutkan perjalanan kami. Jangan merajuk seperti anak-anak iaid, berkata anak muda itu, Sekali lagi kalian bertemu dengan seekor harimau, maka kalian akan mati. Kami akan berhati-hati ngger. Adalah salah kami, bahwa kami tidak memanjat sebatang pohon. Biasanya kami tidur di atas pepohonan. Tetapi malam ini kami lengah, sehingga hampir saja maut menjemput kami. Anak muda itu mengerutkan keningnya, ia menjadi heran mendengar jawaban orang tua itu. Hampir di luar sadarnya ia bertanya, jadi anak gadismu itu juga pandai memanjat? Orang tua itu termangu-mangu, sedangkan swasti menundukkan kepalanya. Wajahnya menjadi merah. Begitulah ngger, jawab payah swasti, karena kebiasaan kami merantau, Maka kadang-kadang anak gadisku berbuat yang tidak biasa dilakukan oleh gadis-gadis yang lain. Ia memang dapat memanjat meskipun harus ditolong. Kami membuat anyaman petali pada dahan-dahan untuk menolong agar kami tidak terjatuh. Kau tidak takut harimau kumbang yang juga pandai memanjat? Tidak banyak terdapat harimau kumbang ngger. Tetapi seandainya kami bertemu juga dengan harimau kumbang, Maka aku mungkin akan dapat melawannya dengan pedangku. Harimau pada umumnya lemah jika mereka berada di atas pepohonan. Anak muda itu tersenyum. Jawabnya, nampaknya kau memang seorang perantau yang berpengalaman menjelajahi hutan. Tetapi pada suatu saat kau dihadapkan pada bayangan maut seperti yang baru saja kau alami, Anak muda itu berhenti sejenak, lalu, tetapi kau adalah orang yang aneh. Kau tidak jerah karena peristiwa ini. Bahkan seolah-olah kau cepat melupakannya. Orang tua itu termangu-mangu. Jawabnya, bukan begitu nger. Tetapi aku berharap bahwa aku tidak akan bertemu lagi dengan seekor harimau. Atau aku tidak membuat kelengahan lagi seperti yang terjadi. Kau sangka bahwa harimau hanya dapat kau temui di malam hari? Bagaimana di siang hari? Biasanya kami tidak menyelusuri hutan seperti ini. Kami berjalan di bulak-bulak panjang. Dari padukuhan yang satu ke padukuhan yang lain. Tetapi kami memang sering bermalam di pinggir-pinggir hutan agar kami tidak mengganggu penghuni padukuhan dengan kecurigaan dan mungkin tuduhan-tuduhan yang kurang baik. Anak muda itu mengangguk-angguk. Setiap kali di luar sadarnya tatapan matanya menyambar wajah swasti yang tertunduk. Dalam keremangan cahaya api perapian, wajahnya nampak kemerah-merahan. Ada sesuatu yang menarik pada gadis yang nampak kotor dan kumal itu. Tetapi anak muda itu pun kemudian berkata, Terserahlah kepadamu kakek tua. Aku sudah mempersalahkan kau pergi ke padukuhan. Aku akan menanggungmu. Orang-orang padukuhan tidak akan berani berbuat sesuatu atas orang-orang yang ada dalam perlindunganku. Terima kasih, Angger. Terima kasih. Baiklah. Aku akan pergi. Jika kau kemudian mengambil keputusan untuk datang ke padukuhanku, datanglah. Aku tinggal di padukuhan terbesar di sebelah batas. Di sudut padukuhan itu nampak sebatang pohon randu alas yang besar. Baik, baik, Angger. Tetapi kami belum mendengar nama Angger. Mungkin pada suatu saat kami memang akan mencari Angger. Anak muda itu tertawa. Katanya, namaku Darwardi. Ayah swasti mengangguk-angguk. Desisnya, nama itu bagus sekali. Apakah Angger juga berasal dari padukuhan itu? Anak muda yang bernama Darwardi itu tertawa semakin keras. Tanpa menjawab pertanyaan itu ia melangkah sambil berkata, Aku akan pulang. Sekali lagi aku memberi kesempatan. Bawalah gadismu ke padukuhan itu. Jika kau mau, tinggallah di sana. Barangkali itu lebih baik bagimu dan bagi masa depan anakmu. Pada suatu saat anakmu memerlukan sesuatu yang tidak dapat kau ketemukan di perantauanmu itu. Atau barangkali lebih baik kau titipkan gadismu kepada seseorang yang dapat kau percaya agar ia dapat menikmati kehidupan sewajarnya seperti gadis-gadis yang lain. Ia satu-satunya anak Ungger. Kau terlalu mementingkan dirimu sendiri. Kau sama sekali tidak memikirkan nasib dan hari depan anakmu. Apalagi seorang gadis. Orang tua itu tidak menjawab. Sementara anak muda itu melangkah menjauh. Tetapi ia masih berhenti dan berpaling. Siapa nama anakmu itu kakek? Orang tua itu memandang Darwardi sejenak. Kemudian jawabnya, Swasti. Namanya Swastinger. Nama itu pun bagus sekali. Jangan kasihasiakan anakmu. Tatapan matanya mengandung kepahitan hidupnya. Dan kau masih mementingkan dirimu sendiri. Darwardi tidak menunggu jawaban orang tua itu. Ia pun kemudian melangkah semakin jauh dan hilang dalam kegelapan, disela-sela pepohonan. Ketika anak muda itu telah hilang, Swasti beringsut mendekati ayahnya sambil bergumam. Ayah memijit pusatna di tanganku. Orang tua itu tersenyum jawabnya, anak muda yang luar biasa. Aku mendengar kedatangannya. Karena itu aku biarkan ia melawan harimau yang garang itu. Ternyata ia berhasil. Ayah membiarkan ia melakukan pekerjaan yang sangat berbahaya itu, desis Swasti. Jika ia tidak meyakini kemampuannya, ia tidak akan melakukannya. Swasti tidak menjawab. Tubuhnya terasa telah pulih kembali. Ia mengerti bahwa ayahnya memaksanya untuk tidak berbuat sesuatu saat Darwardi berkelahi dengan seekor harimau yang garang itu. Namun dalam pada itu, wajah ayah Swasti pun menegang pula. Tiba-tiba saja ia berbisik di telinga anaknya, ia datang kembali. Aku mendengar desir lembut. Berbuatlah seperti yang aku kehendaki. Swasti mengangguk. Meskipun badannya telah pulih kembali, tetapi ia tetap duduk dengan lemahnya seperti yang dikehendaki oleh ayahnya. Beberapa saat mereka menunggu. Desir halus itu terdengar semakin dekat. Tetapi ayah Swasti tidak memalingkan wajahnya seolah-olah ia sama sekali tidak mendengarnya. Baru kemudian ketika terdengar pepohonan yang dikuakan, orang tua itu terkejut, sehingga ia tergeser beberapa jengkal. Dengan serta merta ia berpaling memandang ke arah suara desir di daunan yang tersibak. Tetapi ternyata orang tua itu benar-benar terkejut. Wajahnya menjadi tegang. Ternyata yang datang bukannya Darwardi. Tetapi orang lain. Juga seorang anak muda. Tetapi anak muda itu nampaknya lebih sederhana dalam pakaian seorang petani biasa. Oh, desi saya swasti, siapakah kau anak muda? Anak muda itu mengangguk hormat. Dengan membungkuk-bungkuk ia melangkah mendekati sambil menjawab, Kiai, jika berkenan di hati, aku akan memperkenalkan diriku. Aku adalah anak padukuhan di sebelah hutan ini. Anak seorang janda miskin yang barangkali tidak berarti sama sekali bagi Kiai. Anak swasti mengerutkan keningnya. Dengan heran ia bertanya, aku tidak mengerti maksud anak muda. Anak muda itu menarik nafas dalam-dalam. Kemudian katanya, kedatangan Kiai ke daerah terpencil ini menumbuhkan pertanyaan di hatiku. Ketika aku mendengar raum seekor harimau, aku telah tertarik untuk melihatnya, karena sebenarnya lah aku memang melihat menjelang senja dua orang yang memasuki hutan ini. Agaknya Kiai dan perempuan yang barangkali sana kadang Kiai. Ia adalah anakku, jawab payah swasti, memang seekor harimau telah merunduk kami. Tetapi untunglah, seorang anak muda yang bernama Darwardi telah menolong kami. Lihatlah nger, harimau itu telah dibunuhnya. Luar biasa, desisnya. Tetapi wajahnya sama sekali tidak menunjukkan perubahan apapun. Apalagi keheranan. Katanya selanjutnya, Darwardi memang seorang anak muda yang perkasa, ia tinggal di padukuhan di sebelah hutan ini pula. Tetapi berbeda dengan padukuhan-padukuhan yang ada sebelah tanda batas itu. Ia berada di bawah kekuasaan buyut yang berbeda dengan kelompok padukuhanku. Oh, ayah swasti mengangguk-angguk. Ia berhasil membunuh harimau itu dengan hanya memergunakan pisau belati. Anak muda itu tersenyum. Katanya, tentu setiap orang ingin menolong Kiai dan anak gadis Kiai. Meskipun aku tidak berkemampuan kanuragan, aku pun berniat untuk menolong seandainya diperlukan. Tetapi, rasa-rasanya yang dilakukan oleh Darwardi adalah sia-sia. Swasti dan ayahnya terkejut mendengar kata-kata anak muda itu, sehingga dengan serta-merta ayah swasti bertanya, kenapa sia-sia nger? Anak muda itu tertawa. Katanya, apakah artinya yang telah dilakukan oleh Darwardi itu bagi Kiai? Darwardi menyangka Kiai tidak mampu berbuat apa-apa dan benar-benar ketakutan melihat harimau itu datang merunduk Kiai dan anak gadis Kiai. Tetapi sentuhan jari-jari Kiai pada nadi anak gadis Kiai, menumbuhkan pertanyaan di hatiku. Dan kemudian aku pun yakin, bahwa seandainya Darwardi tidak menolong Kiai aku pun tidak akan melakukannya, karena Kiai akan dapat membunuh harimau itu dengan sekali hembus tanpa menitikan keringat dan apalagi darah Kiai sendiri. Ayah swasti menjadi tegang. Dengan ragu-ragu ia bertanya, Anak muda melihat semuanya yang telah terjadi? Aku melihat semuanya yang terjadi. Aku tidak dapat menahan tertawa melihat tingkah laku Darwardi. Meskipun ia seorang anak muda yang berani dan memiliki kemampuan yang tinggi, tetapi ia tidak sempat melihat siapakah Kiai sebenarnya, sehingga ia dengan serta-merta telah berusaha menolong Kiai, jawab anak muda itu. Ayah swasti menarik nafas dalam-dalam. Dengan nada dalam ia bertanya pula, Apakah Angger yakin bahwa tanpa pertolongan anak muda yang berani itu aku dapat menyelamatkan diriku sendiri? Anak muda itu tertawa. Namun kemudian sambil mengangguk hormat ia menjawab, Kiai adalah seorang yang memiliki ilmu tiada taranya. Karena itu, seperti yang aku katakan, tingkah laku Darwardi adalah kesiasiaan di hadapan Kiai. Ayah swasti memandang anak gadisnya yang mengerutkan kening. Sekilas swasti memandang anak muda dalam pakaian dan sikap yang sederhana itu. Tetapi ketika tiba-tiba saja anak muda itu juga memandangnya, maka dilemparkannya tatapan matanya ke pepohonan yang kehitam-hitaman di dalam kelamnya malam. Angger, berkata ayah swasti kemudian, Di hari pertama kedatanganku di daerah ini, aku sudah dikejutkan oleh peristiwa-peristiwa yang semula di luar dugaanku. Ternyata di dua kelompok padukuhan yang dipimpin oleh dua orang buyut yang berbeda, meskipun mereka adalah saudara kembar, masing-masing dihuni anak muda yang memiliki ilmu yang tinggi. Meskipun kau tidak menunjukkan kemampuanmu seperti yang dilakukan oleh Darwardi, Tetapi pengamatanmu atas keadaan kami telah menunjukkan bahwa Angger adalah seorang anak muda yang luar biasa, yang tidak kalah tinggi ilmunya dari Darwardi. Ah, desis anak muda itu, kiai keliru. Aku hanya dapat melihat. Tetapi aku tidak dapat berbuat apa-apa. Jangan ingkar anak muda. Seperti anak muda dapat melihat keadaanku, maka aku pun kini menyadari, siapakah yang ada di hadapanku. Anak muda itu tersenyum. Katanya kemudian, Darwardi memang seorang anak muda yang terlalu baik. Ia terdorong oleh keinginannya yang tidak terkendali untuk menolong seseorang, sehingga ia tidak melihat siapakah yang akan ditolongnya. Sementara aku adalah seorang gembala yang tidak berarti, yang selain menggembalakan kambing, aku selalu tenggelam di dalam lumpur. Ayah swasti mengangguk-angguk. Sambil tersenyum ia pun menyahut, sungguh luar biasa. Daerah yang terpencil ini ternyata memiliki kemampuan yang mengagumkan. Angger apakah banyak anak-anak muda yang memiliki ilmu seperti Angger Darwardi dan Angger sendiri? Anak muda itu mengerutkan keningnya. Kemudian jawabnya, hanya seorang kiaid, Darwardi. Orang tua itu masih saja tersenyum. Katanya, Angger memang senang bergurau. Baiklah. Angger tentu mengetahui apa yang sudah aku ketahui tentang Angger, seperti aku tahu apa yang Angger ketahui tentang aku. Ternyata bahwa anak muda itu memang banyak tertawa. Wajahnya nampak cerah, sedang jawabnya pun rancak. Tepat kiai. Dan karena itu pula aku tidak perlu bertanya, kemana kiai akan pergi. Orang tua itu bertambah heran. Dengan nada dalam dan ragu-ragu ia bertanya, kenapa Angger tidak perlu bertanya, kemana kami akan pergi? Anak muda itu tertawa. Katanya, meskipun aku tidak pasti, tetapi aku dapat menduga. Bukankah kiai berjalan menyusuri suara arus air di bawah tanah? Ah, orang itu menegang sejenak. Tetapi anak muda itu masih tetap tertawa dan meneruskan. Kiai tentu ingin menemukan matu air yang menurut dugaan kiai tersembunyi di dalam hutan di bayangan bukit ini. Ayah swasti mengangguk-angguk. Akhirnya ia menjawab, kami tidak ingkar Angger. Agaknya Angger memiliki ketajaman penglihatan. Bukan saja penglihatan wadak yang telah melihat aku dengan sengaja menyentuh pusat nadi anakku agar tidak menumbuhkan kecurigaan pada Angger Darwardi tetapi juga penglihatan perhitungan. Kiai tidak usah memuji. Aku kira itu bukannya suatu kelebihan. Bukankah wajar jika seorang perantau memerlukan tempat yang dapat dihuni? Salah satu syarat untuk sebuah padepokan adalah air. Angger, kami memang sedang mencari sumber air yang aku ketahui mengalir di bawah tanah. Baiklah Kiai. Aku dapat memberikan petunjuk serba sedikit karena aku adalah anak daerah ini. Terima kasih Angger. Kiai, berkata anak muda itu, pendengaran Kiai memang sangat tajam. Kiai telah menempuh jalan yang benar, tetapi pada suatu saat dapat kecewa karena arus air di bawah tanah itu sudah ada sejak dari seberang bukit. Oh, swasti berdesis. Di luar sadarnya ia berkata, jadi kami harus mendaki dan menuruni bukit ini, atau mencari jalan melingkarnya? Anak muda itu memandang swasti sejenak. Namun seperti yang selalu dilakukan, ia menjawab sambil tersenyum, tidak. Kalian tidak perlu melakukannya meskipun kemungkinan itu dapat terjadi jika ayahmu salah pilih. Ia berhenti sejenak, lalu katanya kepada ayah swasti, Kiai, di bawah tanah ini memang sudah mengalir sebuah sungai yang deras. Sementara sumber yang terdapat di bayangan bukit ini hanya merupakan sebagian saja dari arus sungai itu. Karena itu, jika Kiai menyelusuri suara sungai di bawah tanah itu, mungkin sekali Kiai akan mengikuti arus yang lebih besar dari seberang bukit. Ayah swasti mengangguk-angguk. Katanya, terima kasih Henger. Terima kasih. Aku mengerti sekarang, bahwa ada tempuran di bawah tanah. Untunglah aku bertemu dengan Angger di sini. Jika tidak, mungkin sekali aku salah memilih jalur air sehingga aku harus berjalan lebih jauh lagi. Jika demikian Kiai, marilah. Aku akan mengantar Kiai sampai ke metu air itu. Sebenarnya lah bahwa tempat itu adalah tempat yang sangat mapan untuk membuat sebuah padepokan. Ayah swasti mengangguk-angguk. Tetapi ia benar-benar telah menjadi haran. Di hari yang pertama di daerah itu, ia telah bertemu dengan orang-orang yang tidak pernah diduganya. Namun keheranan ayah swasti bukan saja karena sikap anak muda itu, tetapi bahwa ia mengetahui tentang manfaat air dari metu air di bukit itu. Meskipun demikian, sawah-sawah tetap kering di musim kemarau. Anak muda, akhirnya ayah swasti tidak dapat menahan ingin tahunya, menilik sikap dan keteranganmu tentang metu air itu, agaknya kau tahu benar guna manfaatnya. Anak muda itu tertawa. Katanya, aku sudah menyangka bahwa Kiai akan bertanya demikian. Jika di bukit ini ada metu air, dan aku mengetahuinya, kenapa aku tidak berbuat sesuatu bagi sawah kami yang kering. Ayah swasti mengangguk kecil. Kiai, berkata anak muda itu, ada banyak sebabnya. Penghuni dari sekelompok padukuhan kami dan kelompok padukuhan yang lain, masih dikuasai oleh tata kehidupan yang sudah berpuluh tahun berlangsung. Mereka masih pula dibayangi oleh kepercayaan yang menghambat kemajuan kera berpikir mereka. Menurut pendapat mereka, daerah di lareng bukit ini merupakan daerah yang gawat. Tidak seorang pun yang akan berhasil memasuki hutan yang lebat dan apalagi menemukan metu air. Tetapi anggir pernah melakukannya, potong orang tua itu. Mereka tidak percaya. Mereka menyangka bahwa aku sekedar bermimpi, anak muda itu berhenti sejenak, lalu, bahkan seandainya mereka percaya bahwa aku pernah menemukan sumber air itu, namun mereka tidak akan berani berbuat sesuatu. Ayah swasti mengangguk-angguk. Tetapi ia pun kemudian bertanya, bagaimana dengan Darwardi? Ia seorang anak muda yang cakep. Ia melontarkan perhatiannya ke tempat yang jauh. Ia mempunyai kawan dan hubungan dengan orang-orang yang tidak dikenal di padukuhan kami, sehingga ia tidak mempedulikan lagi perkembangan padukuhan tempat ia tinggal. Ayah swasti mengangguk-angguk. Namun kemudian sambil berpaling kepada swasti ia berkata, kita ternyata telah mendapat anugerah dari yang maha agung. Angger ini bersedia mengantarkan kita sampai ke metu air yang kita perlukan. Swasti tidak segera menjawab. Sekilas ditatapnya metu anak muda yang jernih itu. Namun ia pun hanya dapat menunduk dalam-dalam. Angger, tiba-tiba saja ayah swasti bertanya, apakah anuger sudah menyebut nama anuger? Anak muda itu tertawa. Katanya, apakah itu perlu sekali kiai? Sebutlah, agar kami tidak canggung memanggil anuger. Anak muda itu memandang orang tua itu sesaat. Namun kemudian senyumnya yang cerah menghiasi bibirnya yang bergerak menyebut namanya, namaku jelek kiai. Tidak sebaik darwardi, ia nampak ragu-ragu namun kemudian diucapkannya juga, namaku jeliteng. Bohong, di luar sadarnya swasti tiba-tiba saja menjawab. Namun ketika terasa anak muda itu memandanginya, terasa wajahnya menjadi panas, sehingga ia pun menunduk semakin dalam. Ayah swasti pun tertawa. Katanya, menurut pengamatanku, anuger bukan seorang anak muda yang termasuk berkulit hitam. Anak muda itu tertawa. Katanya, menurut ibuku, saat aku lahir, kulitku hitam seperti arang. Kakekulah yang memberi nama kepadaku jeliteng. Itu bukan nama anuger. Tetapi panggilan. Atau nama panggilan. Tetapi anuger tentu mempunyai nama lain. Anak muda itu tertawa semakin keras. Katanya, panggil saja aku jeliteng. Aku senang mendapat panggilanku. Ayah swasti termangu-mangu. Namun katanya kemudian, baiklah anuger jeliteng. Untuk sementara aku akan mempergunakan nama panggilan itu. Panggil saja namaku Kiai. Kiai tidak perlu memakai sebutan apapun. Bagaiku terasa lebih akrab dan aku pun jauh lebih muda dari Kiai. Mungkin sebaya atau lebih tua sedikit dengan anak Kiai. Ayah swasti pun tertawa semakin keras. Tetapi swasti menunduk semakin dalam. Rasa-rasanya pipinya menjadi tebal dan lehernya tidak dapat diangkatnya. Sehingga untuk beberapa lamanya ia duduk bagaikan membeku. Tetapi Kiai, aku pun ingin mendengar Kiai menyebut sebuah nama. Aku tidak peduli apakah itu benar-benar nama Kiai, atau sekedar nama panggilan atau bahkan gelar Kiai. Orang tua itu tertawa. Jawabnya, aku ingin memberi gelar kepadaku sendiri. Mungkin aku dapat menyebut beberapa gelar kebesaran. Mungkin gajah limpat atau garu dayaksa atau gelar yang lebih dasyat lagi. Tetapi aku tidak dapat mengingkari namaku sendiri yang sederhana. Anak muda, panggilah aku dengan namaku yang sebenarnya, Kiai Kanti. Ya, namaku memang Kiai Kanti. Anak muda itu mengerutkan keningnya. Sejenak ia seolah-olah sedang merenungi nama itu. Namun kemudian kepalanya terangguk-angguk kecil. Dengan nada datar ia bertanya, aku memang tidak bertanya, kemana Kiai akan pergi. Tetapi aku sekarang bertanya, dari manakah Kiai datang? Orang tua yang menyebut namanya Kiai Kanti itu pun menarik nafas dalam-dalam. Jawabnya kemudian, aku berasal dari padepokan yang jauh nger. Padepokan yang hancur di landa gempa dan tanah longsor yang dasyat. Untunglah bahwa kami sempat mengungsi. Ada beberapa orang penghuni padepokanku selain kami berdua. Mereka pun sempat meninggalkan padepokan ketika hujan lebat dan angin prahara mulai melanda padepokan kami. Air yang mengalir dari lereng bukit bagaikan dituang dari langit. Ketika kemudian tanah bagaikan diguncang, maka runtuhlah tebing bukit di atas padepokanku. Sementara banjir yang kemudian datang bagaikan menghanyutkan tanah garapan kami. Kiai, tiba-tiba anak muda itu memotong, apakah Kiai datang dari daerah Pucang Sewu di sebelah Kalibuntung. Orang tua itu termangu-mangu. Sungai kecil itu memang seperti setan. Di musim kering airnya tidak lebih dari titik-titik embun. Tetapi jika hujan turun dengan lebatnya, maka airnya dapat meluap sampai beratus-ratus tonggak, desis anak muda itu. Orang tua yang menyebut dirinya bernama Kiai Konti itu masih termangu-mangu. Ditatapnya wajah anak muda itu dengan tajamnya. Namun kemudian sambil menarik nafas dalam-dalam ia berkata, tentu berita tentang bencana alam itu sudah sampai ke padukuhan ini. Jeliteng mengangguk-angguk. Katanya, memang terdengar berita tentang bencana alam itu. Aku menghubungkan dengan cerita Kiai. Jadi apakah Kiai benar datang dari daerah Pucang Sewu yang seakan-akan telah musnah itu? Kiai Konti mengangguk. Jawabnya, benar nger. Aku adalah salah seorang penghuni Pucang Sewu. Pucang Sewu di bagian barat sampai saat ini masih tetap utuh. Tetapi agaknya daerah persawahannya tidak akan mencukupi lagi. Sedangkan pada pokanku bagaikan hanyut oleh tanah yang longsor di lareng bukit, sedang sawah dan ladangku telah dihanyutkan oleh banjir kali buntung. Dan sekarang Kiai mencari tempat untuk membuka pada pokan baru, sahut jeliteng, agaknya Kiai memang senang tempat di lareng bukit. Kali ini Kiai telah menuju ke lareng bukit pula. Kiai Konti mengerutkan keningnya. Kemudian sambil tersenyum ia menjawab, Aku tidak pernah memikirkannya. Aku tidak pernah menganggap bahwa tinggal di lareng bukit adalah lebih baik daripada tinggal di tempat lain. Adalah kebetulan bahwa kali ini aku mengikuti arus air di bawah tanah sampai ke lareng bukit pula. Anak muda yang lebih senang dipanggil jeliteng itu tertawa. Katanya, Marilah kai. Aku antarkan Kiai memasuki hutan ini. Sebelum pagi kita sudah akan sampai di tujuan. Kiai Konti memandang anak gadisnya sejenak, seolah-olah ia ingin bertanya, apakah ia sudah tidak terlalu lelah untuk melanjutkan perjalanan, meskipun sejak semula swasti minta kepada ayahnya untuk melanjutkan perjalanan di malam hari. Tetapi dalam pada itu, sebelum ayahnya bertanya, swasti sudah mendahului, terserahlah kepada ayah. Aku sudah beristirahat meskipun sebentar. Tetapi ayah sama sekali belum. Aku pun sudah, jawab ayahnya, ketika kau tertidur, aku sudah cukup beristirahat. Swasti tidak menjawab lagi. Dipandanginya saja anak muda yang wajahnya nampak cerah dan selalu tersenyum itu sejenak. Namun semakin lama wajah itu menjadi semakin kabur karena api di perapian semakin susut. Baiklah, berkata ayah swasti, marilah kita pergi. Swasti pun kemudian bangkit sambil membenahi dirinya dan sebungkus kecil pakaiannya sementara ayahnya memadamkan perapian agar apinya tidak menimbulkan bahaya kebakaran pada hutan di lareng bukit itu. Sejenak kemudian, ketiga orang itu pun telah melanjutkan perjalanan. Jeliteng berada di paling depan. Di belakangnya berjalan Kiai Kanti. Sedang di paling belakang adalah swasti. Bagaimanapun juga Kiai Kanti masih juga harus berhati-hati. Ia sadar bahwa anak muda itu tentu anak muda yang memiliki ilmu yang tinggi, sedangkan ia masih belum mengenalnya dengan baik, sehingga kemungkinan yang tidak diharapkannya masih saja dapat terjadi. Tetapi agaknya anak muda itu benar-benar ingin menunjukkan matu air yang tersembunyi di dalam hutan di bukit itu. Langkahnya tetap, seolah-olah tanpa berpaling. Sekali-kali mereka harus menyusuri celah-celah padas yang menanjak setinggi pepohonan. Namun sekali-kali mereka harus berloncatan dari batu-batu raksasa ke batu berikutnya. Apakah tidak ada jalan lain yang lebih baik? Engger bertanya Kiai Kanti. Jeliteng menyahut tanpa berhenti, ada Kiai. Tetapi jalan itu panjang sekali. Kita dapat menyusuri celah-celah pepohonan. Jalannya memang lebih baik diri jalan yang kita tempuh sekarang. Tetapi kita akan terlalu lama mencapai matu air itu. Kiai Kanti tersenyum. Seakan-akan kepada diri sendiri ia berkata, kau cerdik anak muda. Bukankah kau ingin mengetahui, apakah anak gadisku mampu melakukan seperti yang kau lakukan sekarang? Hi tiba-tiba saja jeliteng tertegun. Sejenak ia termangu-mangu. Namun kemudian ia berpaling sambil tertawa. Kiai mempunyai tangkapan yang tajam sekali. Dan sekarang ternyata bahwa swasti adalah seorang gadis yang luar biasa. Ia tidak saja mempunyai ketahanan tubuh yang melampaui kebanyakan orang, bahkan laki-laki sekalipun, yang ternyata dengan perjalanannya yang berat. Tetap ia pun, mampu melewati jalan ini. Ia mampu berloncatan dari batu ke batu. Menanjak tebing dalam gelapnya malam. Mendeki batu-batu padas yang licin oleh lumut hijau dan keseimbangan yang mantap. Ah, swasti berdesis, jika aku tahu, aku tidak mau. Jeliteng tertawa semakin panjang. Katanya, tetapi semuanya sudah terjadi. Akulah yang akan dapat memanfaatkan pertemuan ini sebaik-baiknya. Jika Kiai bersedia, aku akan mencoba mempelajari ilmu yang tentu tersimpan tanpa batas di dalam diri Kiai. Ah, potong Kiai kanti, jangan mengada adanger. Aku sama sekali bukan orang yang kau maksud. Sekarang, marilah. Kita melanjutkan perjalanan. Jeliteng menarik nafas panjang, ia pun kemudian mengangguk-angguk kecil. Tetapi tidak sepatah kata lagi keluar dari mulutnya. Ketiga orang itu pun kemudian melanjutkan perjalanan mereka. Kadang-kadang mereka mencuat dari hutan-hutan kecil lewat batu-batu padas. Namun kemudian mereka kembali memasuki hutan, berjalan di antara pepohonan, dan kadang-kadang menyusup di antara sulur-sulur yang bergayutan. Dalam gelap malam perjalanan mereka terasa tersendat-sendat. Langkah mereka menjadi lamban dan sempit. Meskipun mereka tetap maju menyusup semakin dalam. Betapa tajamnya telinga Kiai kanti ketika ia berdiri di atas batu padas yang basah, Maka ia pun berkata, jika kau menyebut tempuran itu nger, agaknya kita sudah berada di atasnya. Ya Kiai, jawab jeliteng, karena itu kita sudah hampir sampai. Di sebelah kita akan menemukan air itu mengalir di atas batu-batu padas dan tumpah ke dalam parit-parit di sela-sela batu yang membawa air itu masuk ke bawah tanah dan mengalir menyatu dengan sungai yang memang sudah terdapat sejak seberang bukit. Kiai kanti menarik nafas panjang. Di luar sadarnya ia berpaling kepada anak gadisnya yang diketahuinya, tentu telah menjadi sangat letih. Hanya karena tempaan yang pernah diterimanya dari ayahnya sajalah, maka swasti masih jalan di belakangnya betapapun berat perjalanan itu. Yang dikatakan oleh jeliteng hampir sampai itu pun ternyata masih memerlukan waktu yang panjang. Mereka menyusup semakin dalam di antara pepohonan. Semakin jauh mereka berjalan, maka semakin terasa pada kaki Kiai kanti bahwa tanah memang menjadi semakin basah. Oleh ketajaman perasaannya, maka Kiai kanti pun mengetahui bahwa perjalanan mereka memang sudah dekat. Swasti menarik nafas dalam-dalam ketika ia mulai mendengar gemerisik air. Bahkan rasa-rasanya ia ingin meloncat berlari langsung mencemburkan diri ke dalamnya. Namun ia masih menahan diri. Apalagi ia menyadari bahwa ia belum pernah menginjak daerah itu. Daerah yang mungkin mempunyai rahasia yang dapat mencelakakannya. Ternyata seperti yang diduganya, maka jeliteng pun berkata, Berhati-hatilah Kiai. Di sini kita mendapatkan beberapa jalur parit yang curam dan dalam, yang menampung air yang meluap dari sebuah kolam. Oh, semacam lueng maksud mungger. Ya, lueng yang terbuka dan terbujur memanjang. Kiai kanti tidak menjawab. Tetapi pendengarannya yang semakin jelas, seolah-olah telah memberikan gambaran, betapa berbahayanya daerah yang belum pernah dikenalnya itu. Namun akhirnya mereka pun sampai ke sebuah dataran yang agak luas. Hutan yang tumbuh petpat menunjukkan bahwa tanah di bawah kaki mereka adalah tanah yang basah dan subur. Kita sudah sampai Kiai, desis jeliteng, meskipun yang nampak di sekitar mereka hanyalah kelebatan hutan semata meta. Tetapi Kiai kanti pun menangkap maksud anak muda itu. Ia pun merasa bahwa ia telah sampai ketujuan. Hanya kelebatan hutan dan kelamnya malam sajalah yang masih memberikan jarak antara mereka dengan kolam yang sudah tidak jauh lagi dari mereka. Kiai, berkata jeliteng. Tugasku sudah selesai. Aku kira tidak ada lagi yang perlu aku kerjakan buat Kiai. Seandainya ada seekor bahkan dua ekor harimau datang bersama-sama sekalipun, aku tidak perlu mencemaskan nasib Kiai dan anak gadis Kiai yang luar biasa itu. Kau memang aneh anak muda, jawab Kiai kanti. Namun demikian, aku kira kita masih akan berhubungan terus, seperti aku pun ingin selalu berhubungan kelak dengan Angger Darwardi. Bukankah Angger kenal baik dan bahkan mungkin bersahabat dengan Angger Darwardi? Tentu Kiai. Meskipun kelompok padukuhan kami dan kelompok padukuhan Darwardi diperintah oleh orang yang berbeda, tetapi kami tetap berhukun seperti keluarga, karena pada dasarnya kami memang sekeluarga. Tetapi aku melihat kelainan pada sikap Angger Darwardi, bertanya Kiai kanti. Anak muda yang menyebut dirinya jeliteng itu mengerutkan keningnya. Dengan ragu-ragu ia bertanya, apakah yang berbeda Kiai? Menilik dari wujud lahiriyahnya saja, ia berpakaian lain dari kawan-kawannya. Dan maaf, agak berbeda pula dengan pakaian mungger. Ah, Kiai aneh sekali. Sudah barang tentu pakaian kami berbeda-beda menurut selera kami masing-masing. Apakah Kiai dapat melihat perbedaan selera memilih pakaian sebagai sesuatu yang perlu mendapat perhatian? Jika Kiai memperhatikan, mungkin terdapat kelainan pula pada pakaian ku dengan pakaian kawan-kawanku dan sebaliknya. Kiai kanti pun mengangguk-angguk. Katanya, mungkin Angger benar. Ya, agaknya aku memang sudah pikun. Jeliteng tertawa. Jawabnya, sudahlah Kiai. Aku mohon diri. Besok aku akan datang lagi ke tempat ini. Mungkin sendiri mungkin bersama Darwardi. Ia tentu ingin juga bertemu dengan Kiai setelah ia menolong Kiai dan anak gadis Kiai. Tetapi aku kira Kiai belum mengatakan bahwa Kiai akan datang kemari kepada Darwardi. Apakah Angger akan memberitahukan kepadanya bertanya Kiai kanti, dan apakah itu perlu? Jeliteng mengerutkan dahinya. Dengan suara datar ia bertanya, jadi bagaimana pesan Kiai? Sebaiknya jangan tergesa-gesa memberitahukan kepada siapapun Ngger. Aku kira aku lebih senang melihat daerah ini untuk 2-3 hari, untuk dapat mengambil keputusan apakah aku akan menetap atau kemungkinan itu terpaksa aku lepaskan karena daerah ini kurang memadai. Baiklah Kiai. Tetapi aku berharap Kiai akan kerasan tinggal di hutan ini. Di sini ada air, dataran yang cukup luas dan pohon buah-buahan yang dapat untuk sementara membantu Kiai meskipun pepohonan yang memberikan buah-buahan yang dapat dimakan itu telah mengundang beberapa jenis binatang. Di sini banyak kera Kiai. Tetapi kera itu bagaikan lenyap di telan bukit, jika 1-2 ekor hari mau sampai ke tempat ini. Terima kasih atas segala keterangan itu Ngger. Aku akan melihat, apakah aku dapat berbuat sesuatu atas daerah ini. Anak muda yang menyebut dirinya jeliteng itu pun sekali lagi minta diri dan meninggalkan Kiai konti serta anak gadisnya di daerah yang asing bagi keduanya itu. Sejenak Kiai konti masih termangu-mangu. Ditebarkannya pandangan matanya kesekelilingnya. Tetapi gelap sisa malam masih sangat membatasi jarak jangkau tatapan matanya. Namun tatapan mati batin orang tua itu sudah melihat bahwa di dekat mereka terdapat sebuah kolam yang airnya melimpah mengalir bertebaran, menuju ke parit-parit di celah-celah batu-batu padas yang seakan-akan telah disediakan oleh alam, yang membawanya ke dalam arus sungai di bawah tanah. Kita beristirahat swasti, berkata ayahnya, tidak lama lagi, kita akan sampai ke ujung malam. Kita akan segera menemukan air dan mempertimbangkan apakah kita dapat mempergunakan tempat ini. Setelah terang, baru kita akan mengetahui keadaan di sekitar kita. Swasti mengangguk. Dikuakannya rumput-rumput liar di bawah kakinya. Namun desisnya kemudian, tidak ada tempat untuk tidur ayah. Tanah ini terlalu basah. Ya, tanahnya terlalu basah. Tetapi kau dapat beristirahat di atas dahan itu. Swasti mengangkat wajahnya. Dilihatnya beberapa batang pohon besar. Dahannya yang bersilang melintang, memberikan kemungkinan untuk beristirahat kepadanya. Tetapi apakah di sini tidak ada laba-laba hijau yang beracun, atau sebangsa cicak berleher merah? Mungkin memang ada swasti, kita belum mengenal daerah ini baik-baik. Karena itu berhati-hatilah. Swasti tidak menjawab. Tetapi ia pun kemudian mengumpulkan seongguk rumputan liar di bawah sebatang pohon. Kemudian dia jatuhkannya dirinya, duduk sambil bersandar. Perlahan-lahan angin yang silir terasa bagaikan membelai jantung, sehingga akhirnya, sambil duduk ia pun memejamkan matanya. Ayahnya pun telah duduk di dekatnya. Sejenak ia mengamati anak gadisnya. Dalam tidur nampak remang-remang di dalam kegelapan wajah gadis itu membayangkan beban yang berat menggantung di pundaknya. Kasihan, desis ayahnya. Bagaimanapun juga sebagai seorang ayah ia dapat merasakan betapa berat perasaan anak gadisnya mengikuti kera hidup yang dipilihnya. Kadang-kadang ternyiang kata-kata darur di tentang masa depan anaknya itu. Kakek mementingkan diri sendiri, kata-kata itu bagaikan terdengar bergema di relung hatinya berulang-ulang. Kemudian, anak gadismu memerlukan masa depan sebagai seorang gadis wajarnya. Ah, desah orang tua itu. Namun katanya kemudian di dalam hati, seolah-olah ia telah mengucapkan janji. Di sini aku akan membuka sebuah padepokan. Aku akan berusaha memberi kesempatan agar swasti dapat hidup sebagai seorang gadis wajarnya, berkawan dengan gadis-gadis yang lain dari kedua kelompok padukuhan itu. Kiai Konti menarik nafas dalam-dalam. Sekilas ia melihat wajah anaknya yang muram. Kemudian keningnya menegang, ketika ia mendengar swasti di dalam tidurnya berdesah panjang. Ternyata bahwa malam segera sampai ke ujungnya. Langit menjadi merah. Sementara burung-burung liar berkicau bersahut-sahutan. Swasti membuka matanya. Dilihatnya ayahnya masih duduk memeluk lutut. Ayah tidak beristirahat bertanya swasti. Tetapi swasti sendiri mengerti bahwa ayahnya tidak akan dapat tidur jika ia sendiri sedang tidur nyenyak. Ayahnya justru bangkit sambil menggeliat. Katanya, aku sudah cukup beristirahat. Alangkahnya maniap pagi yang bakal datang. Kita akan melihat, apakah yang ada di sekitar tempat ini. Swasti pun kemudian bangkit pula. Setelah membenahi rambutnya maka ia pun berkata, kita akan mencari metu air itu ayah. Keduanya pun kemudian berjalan menyebab lebatnya gerumbul-gerumbul di antara batang-batang pohon besar yang tumbuh di hutan yang pepat itu. Namun seolah-olah Kiai Konti memiliki penglihatan jauh melampaui wadagnya, sehingga ia pun dengan tepat telah memilih harah yang benar menuju ke sebuah kolam yang airnya melimpah-limpah di segala musim. Sejenak kedua orang itu termangu-mangu. Cahaya pagi sudah mulai menembus rimbunya di daunan hutan dan jatuh segumpal-segumpal di atas tanah yang lembab. Dengan tegang keduanya memandang air yang jernih meskipun kotor oleh daun-daun kering yang berjatuhan, tertimbun di dasar. Warna lumut yang hijau dan batang-batang kayu yang berpatahan silang melintang. Namun dengan metel wadag, keduanya dapat melihat betapa kelompok-kelompok ikan berenang dekat di dasar kolam, menyusup di antara setimbun sampah dan dahan-dahan yang rontok ke dalam kolam itu. Diluar sadarnya swasti berkata, tempat yang memungkinkan ayah. Kolam itu menyimpan ikan tidak terbilang banyaknya dari bermacam-macam jenis. Agaknya seperti yang dikatakan oleh jeliteng di hutan ini terdapat beberapa jenis pohon buah-buahan yang dapat dimakan. Ayahnya mengangguk. Katanya, nampaknya kita menemukan tempat yang kita cari. Meskipun demikian, kita akan melihat barang satu-dua hari. Apakah kita akan dapat membuka sebuah padepokan di sini? Kita akan melihat, apakah hujan yang lebat tidak akan meruntuhkan tebing bukit itu dan menghancurkan lereng di bawahnya. Tetapi nampaknya kolam ini sudah berumur tua ayah. Jika tanah di tebing itu dapat diruntuhkan oleh air, maka kolam ini tentu sudah tertimbun, meskipun sedikit demi sedikit. Tetapi itu terjadi setiap tahun di musim masa. Ayahnya mengangguk-angguk. Namun kemudian swasti berkata, tetapi pohon besar itu ayah. Aku melihat kelainan dari pohon-pohon yang lain. Aku melihat di dahannya terdapat jenis daun yang berlainan. Ayahnya memperhatikan pohon besar itu. Ia pun melihat jenis daun yang berbeda. Namun ia pun melihat serat-serat kayu yang berbeda pada batangnya yang besar, yang bagaikan anyaman sulur-sulur yang besar dan membelit tubuh batangnya. Memang pohon itu mempunyai kelainan, berkata ayah swasti. Namun kemudian, kita akan mengetahui jika kita sudah berada di sini. Swasti pun kemudian meletakkan sebungkus kecil pakaiannya. Katanya, aku akan membersihkan diri ayah. Aku memerlukan air itu. Ayahnya mengangguk. Namun pesannya, berhati-hatilah. Mungkin di tempat ini terdapat banyak ular atau binatang berbisa. Swasti mengangguk sambil melangkah meninggalkan ayahnya memasuki gerumbul dan hilang dirimbunya di daunan. Ia mencari arus air yang melimpah dari telaga yang jernih tetapi kotor itu. Rasa-rasanya swasti sudah tidak tahan lagi. Dua hari ia tidak mandi. Ia hanya sempat mencuci wajahnya di parit yang kebetulan dijumpainya di perjalanan. Tetapi swasti terkejut ketika ia mendengar daun berdesir. Ketika ia menengadahkan wajahnya, ia bersungut-sungut karena dua ekor kera nampaknya sedang memperhatikannya. Pergi, bentak swasti. Tetapi kera itu tetap di tempatnya. Baru ketika swasti melemparnya dengan batu kerikil kera itu pun melompat dari dahan ke dahan yang lain. Sementara swasti sedang mandi di belakang gerumbul, dengan air yang melimpah dari kolam yang bagaikan disaring oleh bebatuan sehingga daun-daun kering dan lumut yang terdapat di telaga tidak mengotori arus air itu. Kiai Konti dengan saksama memperhatikan tempat di sekitarnya. Ketika ia menengadahkan kepalanya, dilihat di sebelah lain dari kolam itu terdapat sebatang pohon gayam yang berbuah lebat. Ada juga pohon gayam di sini, gumamnya. Namun bagi Kiai Konti hal itu merupakan isyarat yang baik. Untuk sementara pohon gayam itu akan dapat menjadi sandaran makan mereka sehari-hari di samping ikan yang berkeliaran di kolam dan binatang buruan di hutan. Bahkan dengan demikian ia yakin, bahwa di tempat itu tentu masih terdapat beberapa batang pohon gayam lainnya dan mungkin juga pohon yang lain yang dapat memberikan bahan makan baginya sebelum ia berhasil membuka sesobek ladang untuk menanam padi. Ketika kemudian swasti kembali ke tempat itu, maka hampir di luar sadarnya Kiai Konti berkata, Aku sudah mendapat kepastian swasti, bahwa kita akan tinggal di sini. Swasti menarik nafas dalam-dalam. Katanya, Aku senang ayah, bahwa aku tidak harus berjalan lagi menempuh jarak yang tidak pasti. Kiai Konti memandang anaknya sejenak. Terasa di hatinya, betapa letihnya anak gadis itu meskipun ia tidak pernah membantah untuk mengikutinya kemana ia pergi. Ya swasti, suara orang tua itu menjadi dalam, aku mengerti bahwa kau sudah tidak ingin lagi menempuh perjalanan yang melelahkan. Tetapi kita akan mendapat pekerjaan baru. Kita akan membuka hutan ini. Swasti termangu-mangu. Dipandanginya beberapa jenis pohon yang besar yang tumbuh di sekitar kolam itu. Suatu pekerjaan yang mustahil dilakukan. Bagaimana mungkin ia berdua dengan ayahnya akan dapat menebang pohon-pohon raksasa dan gerumbul-gerumbul perdu yang lebat dan bahkan di antaranya berduri. Kiai Konti agaknya melihat keraguan-raguan anak gadisnya. Karena itu maka katanya, Swasti. Sudah barang tentu kita tidak akan menebang pohon-pohon raksasa ini. Kita akan menebas pohon-pohon perdu dan membiarkan satu-dua pohon besar yang tumbuh di sana. Jadi, kita tidak akan membangun padepokan di tepi telaga ini ayah? Jika demikian, kenapa kita bersusah payah mengikuti arus air di bawah tanah itu? Swasti. Kita sudah menemukan tempat ini. Tempat ini akan menjadi sumber dari kehidupan di padepokan yang akan kita bangun. Kita akan mengalirkan air yang tidak terkendali ini ke tempat yang paling baik bagi sebuah padepokan. Tentu tidak jauh dari tempat ini. Swasti mengangguk-angguk kecil. Ia mengerti maksud ayahnya. Dengan demikian yang harus mereka kerjakan adalah menebang perdu dan mungkin nilalang di sekitar tempat itu yang kemudian harus menyiapkan sebuah parit untuk mengaliri daerah itu, agar dapat menjadi sawah yang subur, yang akan dapat menampung tebaran benih padi. Kita akan beristirahat hari ini swasti, berkata ayahnya, alam telah menyediakan makanan bagi kita. Ikan di telaga itu, binatang buruan di hutan dan lihat, beberapa batang pohon gayam. Swasti mengangguk-angguk. Namun wajahnya membayang harapan yang cerah. Apalagi ketika ayahnya berkata seterusnya, selanjutnya swasti kita akan bertetangga dengan dua kelompok padukuhan yang diperintah oleh dua orang buyut yang bersaudara kembar. Kita akan hidup dalam lingkungan yang lebih luas dan bersahabat dengan banyak orang. Swasti menundukkan kepalanya. Terasa sesuatu menyekat kerongkongannya. Setelah menempuh perjalanan yang panjang meninggalkan pada pokan yang hanyut oleh banjir dan tanah longsor, maka ditemuinya tempat tinggal yang akan dapat menjadi daerah harapan bagi masa depannya. Seperti yang dikatakan oleh ayahnya, maka pada hari itu keduanya benar-benar ingin beristirahat. Swasti memungut beberapa buah gayam terjatuh dan mengamat amatinya. Namun dengan suara parau ia berkata, kita belum mempunyai belanga untuk merebusnya ayah. Ayahnya mengangguk-angguk. Katanya, aku akan menghubungi orang-orang padukuhan kelak. Di hari ini kita akan mencari binatang buruan dan memanggangnya di atas api. Ada sebatang pohon jambu kelutuk ayah. Tentu tidak hanya sebatang. Bijinya akan terhambur dan tumbuh pohon-pohon yang lain di sekitarnya. Ya, ya, ada beberapa batang. Tetapi beberapa ekor kera tentu telah mendahului memetik buahnya yang masak. Kiai Konti mengangguk-angguk. Teringat olehnya kata-kata anak muda yang menyebut dirinya bernama Jeliteng. Anak muda itu akan kembali lagi untuk menenguknya, sehingga Kiai Konti itu pun berkata, Swasti, jika benar anak muda itu akan datang lagi, aku akan minta tolong kepadanya untuk meminjamkan belanga kepada kita. Swasti memandang ayahnya sejenak. Tetapi ia tidak menyaut. Yang dilakukan oleh swasti kemudian adalah duduk bersandar sebatang pohon sambil merenungi keadaannya. Merenungi dirinya dan masa depannya, sementara ayahnya berusaha untuk menangkap beberapa ekor ikan di telaga itu dengan kail. Dicarinya sepotong ranting kayu untuk mengikat serat pengikat kailnya yang sudah diberinya umpan. Ternyata kai kanti tidak usah menunggu terlalu lama. Kailnya segera bergetar, dan seekor ikan telah menggelapar terkait oleh hujung kailnya. Dalam pada itu, Jeliteng yang sudah tiba kembali di rumahnya, sama sekali tidak mengatakan kepada siapapun bahwa ia telah bertemu dengan dua orang laki-laki dan perempuan yang sedang mengembara dan memasuki hutan di perbukitan. Bahkan ia pun seperti yang dikatakannya, akan datang lagi dan mengajaknya bersama-sama mengunjungi hutan yang datar di pinggir telaga itu. Pertemuannya dengan kedua orang itu telah menimbulkan pertanyaan di dalam dirinya mengapa mereka memilih-milih bukit itu untuk membangun padepokan baru, apakah padepokan di tempatnya yang lama benar-benar sudah tidak memungkinkan bagi mereka untuk dapat hidup. Atau kedatangannya ke tempat ini didorong oleh maksud-maksud tertentu, catatan, sebagian kalimat direka-reka karena kertasnya sobek. Sambil membelah kayu di kebun Jeliteng selalu berangan-angan tentang dua orang ayah dan anak itu. Bagaimanapun juga, ia harus menerima kehadiran orang-orang baru dengan curiga. Apalagi Jeliteng mengetahui dengan pasti, bahwa orang yang menyebut dirinya Kiai Konti dan anak perempuannya yang bernama Swasti itu memiliki kelebihan dari orang-orang kebanyakan. Jeliteng berpaling ketika ia mendengar seorang perempuan yang sudah separoh bayam memanggilnya. Dilihatnya ibunya berdiri di pintu sambil berkata, Aku akan memetik daun ketelah pohon sebentar Jeliteng. Kau tinggal di rumah saja. Jangan pergi. Baiklah, diung. Aku akan menyelesaikan kayu bakar ini, jawab Jeliteng. Namun tiba-tiba ia teringat kepada kedua ayah dan anak itu sehingga katanya kemudian, Tetapi nanti aku akan pergi sebentar, diung. Aku akan melihat apakah tanaman kita di Pategalan dapat bersemi. Tunggu sampai aku pulang. Jeliteng hanya mengangguk saja. Ketika ibunya meninggalkannya sendiri, maka Jeliteng malah berangan-angan kembali. Jeliteng terkejut ketika seorang anak muda sebayanya datang berlari-lari sambil memanggil namanya sejak di halaman depan rumahnya. Dengan serta merta ia pun bangkit dan menyahut, Aku di sini. Anak muda itu pun segera melingkari rumahnya dan menemukannya di kebun belakang. Jeliteng, katanya dengan nafas masih terengah-engah, Aku melihat Darwardi melintasi jalan kecil ke bukit batu yang gundul itu lagi. Bahkan ia telah berjalan tidak dengan kawan-kawannya dari padukuhan sebelah. Aku melihat dua orang yang sama sekali belum aku kenal. Jeliteng mengerutkan keningnya. Di luar sadarnya ia berdesis, apakah ada hubungannya dengan orang tua itu. Orang tua yang mana bertanya kawannya. Tetapi Jeliteng menggeleng. Jawabnya, tidak. Maksudku, apakah hubungannya dengan bukit batu yang gundul itu? Kita sudah melihat ia, dua tiga kali pergi ke bukit batu gundul itu. Kawannya mengangguk-angguk. Tetapi kemudian ia bertanya, sebenarnya apakah kepentinganmu dengan Darwardi sehingga kau menyuruh aku dan Jatra untuk memberikan kepadamu jika kami melihat Darwardi pergi ke bukit gundul itu? Jeliteng menarik nafas dalam-dalam. Ia pun kemudian duduk lagi sambil memungut parang kecilnya. Sambil membelah kayu ia menjawab, tidak ada kepentingan apa-apa. Tetapi kau lihat, bahwa bukit batu yang gundul itu benar-benar bukit batu padas yang keras dan tidak memberi kemungkinan apapun juga. Tetapi Darwardi sering pergi ke bukit itu. Aku sudah pernah melihat dua kali. Kau juga pernah melihat dua kali, tiga kali dengan sekarang ini dan Jatra pernah melihatnya sekali. Nah, bukankah hal itu sangat menarik perhatian? Kenapa kau tidak bertanya saja kepadanya, apa yang dicarinya? Jeliteng mengerutkan dahinya. Sambil tersenyum ia pun kemudian berkata, duduklah di sini. Kawannya pun kemudian duduk di sebelahnya sementara Jeliteng pun berkata, tentu saja aku tidak dapat berbuat demikian. Bahkan aku berharap bahwa Darwardi tidak mengetahui bahwa kita sedang mengawasinya, Ia menganggap bahwa kita semuanya sama sekali tidak menaruh perhatian atas tingkah lakunya. Atau katakan, kami anak-anak pedukuhan yang bodoh ini tidak sempat memikirkan apakah yang dilakukan olehnya di pegunungan batu yang gundul itu. Apalagi kadang-kadang ia datang dengan orang yang tidak kita kenal sama sekali. Kawannya mengangguk-angguk. Tetapi nampaknya ia tidak puas dengan jawaban Jeliteng. Sehingga Jeliteng perlu menjelaskan. Dengarlah. Bukankah aku tidak minta kepada setiap orang untuk memperhatikan Darwardi? Aku hanya percaya kepada kau dan Jatra. Itu pun aku selalu berpesan, bahwa yang kita lakukan ini jangan diketahui oleh siapapun juga. Kawan-kawan kita yang lain pun jangan mengetahuinya. Baru kelak jika kita sudah pasti mengetahui apa yang dilakukannya, maka kita akan memberitahukan kepada kawan-kawan dan kepada Kibuyut. Kenapa dengan Kibuyut? Maksudku, jika yang dilakukan oleh Darwardi itu akan merugikan kita semuanya di sini. Apakah ruginya seandainya Darwardi akan menelan bukit batu yang gundul itu? Jeliteng menarik nafas dalam-dalam. Katanya, bukit batu yang gundul itu memang tidak berarti. Meskipun letaknya di perbatasan antara dua kelompok padukuhan, namun baik Kibuyut yang muda maupun Kibuyut yang tua sama sekali tidak memperhatikannya. Tetapi kini Darwardilah yang menaruh perhatian besar terhadap bukit gundul itu. Anak muda yang duduk di sebelah jeliteng itu mengangguk-angguk. Sementara jeliteng pun berkata terus, kita anak padukuhan ini. Kita wajib mengetahui apa saja yang terdapat di padukuhan kita. Sebelum kau datang jeliteng, sahut temannya, gunung batu yang gundul itu sama sekali tidak mendapat perhatian kami di sini. Agaknya memang demikian. Aku pun tidak akan memperhatikan, jika Darwardi tidak memperhatikan gunung itu berlebihan. Coba sebutkan, siapakah yang datang lebih dahulu? Kau atau Darwardi? Jeliteng tertawa. Katanya, mungkin aku, tetapi mungkin Darwardi. Aku tidak tahu pasti kapan ia datang. Yang aku ingat, aku tinggal di rumah biung setelah pengembaraanku gagal. Aku tidak mendapat apa-apa di pengembaraan. Maksudku, agar hidupku dapat bertambah baik. Anak muda di sebelah jeliteng itu pun berpikir sejenak. Namun jeliteng berkata, jangan bersusah payah mengingat saat kedatanganku dan kedatangan Darwardi. Tidak ada gunanya lagi. Kawannya mengangguk-angguk. Nah, aku masih tetap minta tolong kepadamu untuk memberitahukan kepadaku jika kau melihat Darwardi datang ke bukit batu yang gundul itu. Hanya jika kebetulan kau melihat. Kau tidak perlu dengan bersusah payah mengawasinya. Kawan jeliteng itu pun termangu-mangu. Namun ia pun kemudian mengangguk sambil berkata, Karena kau sering menolong aku mengerjakan pekerjaanku di sawah, maka aku tidak dapat menolak permintaanmu itu jeliteng. Jeliteng tertawa. Katanya, anggaplah ini sekedar suatu permintaan. Tetapi permainan ini berbahaya bagiku. Setiap orang mengetahui bahwa Darwardi bukannya anak muda seperti kita. Ia mempunyai banyak kelebihan dan pengetahuannya pun sangat luas. Jeliteng mengangguk. Jawabnya, ya. Karena itu, lakukanlah dengan tidak menimbulkan kesan apapun padanya. Apalagi aku hanya ingin kau mengatakan kepadaku pada saat kau melihatnya tanpa membuang waktu khusus untuk mengawasinya. Adalah kebetulan bahwa sawahmu terletak di jalan menuju ke bukit pada siang gundul itu. Bukan kebetulan. Tentu kau memilih aku dan Jatra karena sawah kami terletak di dekat bukit itu. Jeliteng tertawa. Jawabnya, tepat. Dan agaknya kau memang memiliki kecerdasan. Kawan Jeliteng itu pun kemudian berkata, Baiklah. Aku akan kembali ke sawah tetapi coba katakan, apakah hasilnya aku dengan terengah-engah memberitahukan kepadamu bahwa sekarang Darwardi pergi ke bukit pada siang gundul itu. Kau hanya mendengar berita sambil tersenyum, tertawa kemudian mengangguk-angguk. Sementara nafasku hampir putus dan jantungku berdebaran semakin keras. Jeliteng tersenyum. Katanya, untuk sementara aku hanya ingin meyakinkan bahwa ia memang sering sekali pergi ke bukit gundul itu. Selebihnya masih perlu diselidiki. Dan kau tidak perlu berlari-lari begitu. Anak muda itu mengangguk-angguk. Ia pun kemudian minta diri untuk kembali ke sawahnya. Sepeninggal kawannya, Jeliteng kembali duduk sambil membelah kayu. Beberapa potong ranting dan dahan-dahan kecil yang sudah terbelah dan terkelupas kulitnya, dijemurnya di bawah sinar matahari yang belum terlalu panas. Namun dalam pada itu, ia mulai teringat lagi kepada dua orang ayah dan anak gadisnya yang berada di bukit yang diselubungi oleh hutan yang meskipun tidak terlalu luas, tetapi cukup lebat. Tiba-tiba saja Jeliteng merasa bahwa ibunya telah terlalu lama pergi. Ia ingin segera melihat, apakah yang sudah dilakukan oleh Kiai Konti dan anak gadisnya yang bernama Swasti itu. Ibu tentu singgah di rumah tetangga, katanya kepada diri sendiri, masih sepagi ini Biung sudah sempat membicarakan buruk baik tetangga-tetangga yang lain. Tetapi ia tersenyum ketika melihat seorang perempuan berjalan-jalan perlahan-lahan sambil menjinjing seikat di daunan. Sudah kau isi tempayan di dapur itu bertanya perempuan itu. Sudah biung. Pakiwan pun telah penuh dan kayu sudah kering sebagian. Tetapi tentu sudah berlebihan untuk hari ini. Perempuan itu mengangguk-angguk. Ketika melangkai pintu masuk ke dalam rumah ia sempat berkata, apakah kau akan pergi sekarang? Ya Biung. Aku akan pergi ke Pategalan. Aku sudah pergi ke Pategalan. Aku memetik lembayung, bukan daun ketelah pohon. Tetapi kalau kau akan pergi, pergilah. Tetapi jangan terlalu lama. Jeliteng mengangguk sambil menjawab, Aku hanya sebentar. Ketika perempuan itu masuk, Jeliteng pun menyelipkan parangnya di dinding. Sejenak ia membenahi pakaiannya, sebelum ia dengan tergesa-gesa meninggalkan rumahnya. Namun demikian, Jeliteng masih sempat singgah di sawah sejenak. Dipandanginya bukit padas yang gundul di ujung bulak sebelum jalan menjadi semakin sempit dan menuju ke padang perdu di pinggir hutan yang menyelubungi bukit agak jauh dari padukuhan. Bukit gundul itu memang menarik perhatiannya, karena Darwardi sering mengunjunginya. Tetapi ia tidak dapat langsung menyelidiki bukit padas itu, karena ia menduga bahwa Darwardi mempunyai orang-orang yang dipercayainya mengawasi bukit gundul itu. Namun sejenak kemudian Jeliteng pun meneruskan perjalanannya. Ia tidak mau menarik perhatian orang lain, sehingga karena itu, maka ia pun telah mencari jalan yang paling sepi. Ia singgah sebentar di pategalan, agar orang lain tidak memperhatikannya. Namun Jeliteng berharap, seandainya ada orang yang melihatnya pergi ke hutan, mereka akan menganggapnya sedang mencari kayu bakar seperti yang sering dilakukannya untuk ditimbun di belakang rumah, sehingga apabila kayu itu sudah tertimbun banyak sekali, ia tidak perlu bersusah payah lagi untuk tiga-empat pekan. Kedatangannya di telaga di lorong bukit itu telah mengganggu Kiai Kanti dan swasti yang sedang beristirahat. Swasti tertidur sambil bersandar sebatang pohon besar, sementara Kiai Kanti berbaring di atas sebuah batu meskipun ia tidak memejamkan matanya. Silahkan Kiai, berkata Jeliteng ketika ia melihat Kiai Kanti bangkit dan mempersilahkannya. Aku sudah cukup lama beristirahat. Badanku terasa segar sekali. Swasti pun sempat tidur setelah kita mencicipi ikan di telaga itu. Jeliteng mengangguk-angguk. Ia pun melihat perapian yang tampaknya baru saja dipadamkan. Swasti yang terbangun pula, telah bergeser melingkari pohon tempat ia bersandar, seolah-olah ia dengan sengaja ingin menyembunyikan diri. Agaknya, kelelahan dan keletihan yang sangat, membuat ia menjadi malas dan masih ingin melanjutkan tidurnya barang sejenak. Aku sudah melihat beberapa puluh langkah di sekitar tempat ini nger, berkata Kiai Kanti. Jeliteng mengangguk-angguk. Katanya kemudian, jika Kiai sependapat, sebenarnya aku sejak lama sudah mempunyai rencana. Tetapi bukan maksudku untuk mengatakan kepada Kiai bahwa aku mempunyai kesempatan pertama. Kiai tetap orang pertama yang akan membuka kemungkinan baru bagi daerah ini dengan menguasai air. Apakah rencana mungger? Jeliteng termangu-mangu. Namun kemudian katanya, sebaiknya aku tidak mengatakannya. Kenapa bertanya Kiai Kanti? Seolah-olah aku merasa bahwa aku adalah seseorang yang memiliki kemampuan untuk melihat ke masa depan yang panjang. Dan seolah-olah aku tidak mau menerima kenyataan bahwa Kiai lah orang yang pertama-tama melihat manfaat air di telaga ini. Kiai Kanti tersenyum. Katanya, aku bukan anak-anak anggur. Bukan pula orang yang ingin berada di atas nama orang lain. Apakah aku harus menutup penglihatanku tentang anggur yang tentu sudah sejak lama memperhatikan air yang melimpah ini? Bukankah anggur pernah berkata bahwa hambatan yang paling besar datang dari sana kadang dan tetangga anggur sendiri yang menganggap bahwa setiap perubahan akan berarti pengingkaran terhadap peradaban yang telah ada? Jeliteng mengangguk-angguk. Kemudian katanya, terserahlah kepada Kiai. Tetapi jika Kiai mau mendengar, biarlah aku katakan serba sedikit tentang sebuah impian. Katakan nggur. Kiai, di bawah bukit ini telah memerintah dua orang buyut yang sebenarnya adalah saudara kembar. Aku sudah melihat Tugu kecil bertulis yang merupakan batas dari dua kelompok padukuhan yang dipimpin oleh dua orang saudara kembar itu nggur. Ya Kiai. Tugu itu dibuat dekat sebelum ki buyut yang lama, yang menjadi tetua daerah ini wafat. Jeliteng berhenti sejenak, lalu, ternyata bahwa kedua anak kembarnya telah memenuhi harapannya. Mereka memimpin kedua kelompok padukuhan itu dengan rukun sampai saat ini. Nah, rencanaku itu adalah meyakinkan kedua orang buyut itu bahwa air akan sangat berguna bagi sawah mereka yang kering di musim kemarau. Kau sudah mencoba? Jeliteng menggelengkan kepalanya. Katanya, belum Kiai. Kenapa? Apakah kibuyut menurut pertimbanganmu juga tidak ingin melihat kemungkinan yang baik bagi masa depan itu? Bukan Kiai. Aku memang belum sempat. Belum sempat. Apakah kerjamu selama ini? Jeliteng tersenyum. Katanya, aku juga belum lama kembali ke kampung halaman setelah aku pergi merantau, menjelajahi daerah yang luas. Kiai Konti menarik nafas dalam-dalam. Katanya, aku sudah menduga. Angger tentu bukan sekedar anak padukuhan ini, tidak lebih dan tidak kurang. Kedipan Angger itulah yang membuat Angger berbeda dengan kawan-kawan Angger di sini. Aku pergi sejak aku masih kecil. Itulah sebabnya ketika aku kembali kepada ibuku, seorang yang telah menjadi janda, banyak orang yang tidak dapat mengenali aku lagi. Bahkan orang-orang tua di padukuhan ini pun telah banyak yang melupakan, bahwa dari biungku itu pernah lahir seorang anak laki-laki yang kemudian menjadi besar di perantauan. Kiai Konti mengangguk-angguk. Namun dengan demikian ia mendapat sedikit kegambaran tentang anak muda yang menyebut dirinya Jeliteng itu. Jeliteng tentu bertemu dengan seseorang di perantauannya yang kemudian membimbingnya dalam melahkan huragan. Setelah ia mempunyai bekal yang cukup, maka ia melanjutkan perantauannya dan kemudian kembali ke kampung halamannya. Tetapi di samping Jeliteng masih ada seorang anak muda yang lain, yang bernama Darwardi. Mungkin anak muda itu mempunyai cerita yang lain tentang dirinya. Terbersit keinginannya untuk bertanya sesuatu tentang Darwardi. Tetapi seperti yang pernah dilakukan, agaknya Jeliteng tidak dapat atau tidak mau mengatakan tentang anak muda yang agak lain dari kawan-kawannya di padukuhan-padukuhan itu. Kiai Kanti menarik nafas ketika Jeliteng bertanya, apakah yang Kiai renungkan? Tentang perantauanku itu? Atau tentang hal lain yang bersangkut paut dengan air itu? Ya, yang ger, Kiai Kanti terbata-bata, tentu tentang air yang melimpah itu. Tentang rencanamu untuk menguasai air dan memanfaatkannya bagi dua kelompok padukuhan itu. Hi, kau belum menyebut nama kedua padukuhan itu? Di Tugu itu telah tertulis, jawab Jeliteng. Yang ditulis hanyalah satu nama. Ki Buyu telah memerintah daerah yang bernama Lumban, yang terdiri dari beberapa padukuhan besar dan kecil dan tunduk kepada yang dimuliakan Maharaja Majapahit yang atas kehendaknya dan disetujui oleh para bebahu, telah membagi daerahnya menjadi dua bagian yang akan dipimpin masing-masing oleh seorang dari kedua anak kembarnya. Nah, itulah namanya. Lumban Kulon dan Lumban Watan. Ki Buyut yang tua memerintah Lumban Kulon, sedang Ki Buyut yang muda memimpin kelompok-kelompok padukuhan di Lumban Watan. Pembagian itu telah terjadi pada masa kedua anak kembar itu masih muda. Sejak daerah ini masih langsung tunduk di bawah kekuasaan Majapahit serta para Adipati di bawah kuasanya. Sekarang, setelah kekuasaan berpindah ke Demak, dengan sendirinya kami berada di bawah kekuasaan Sultan Demak. Dan kedua orang Buyut itu sudah menjadi kakek-kakek. Sebenarnya kini anak-anak merekalah yang mengambil alih pimpinan atas daerah Lumban Kulon dan Lumban Watan. Kiai Konti mengangguk-angguk. Gambarannya mengenal daerah yang dihadapinya menjadi semakin jelas. Nah Kiai, berkata Jeliteng kemudian, Kiai lah orang yang pertama-tama akan melakukan pekerjaan yang tentu akan sangat bermanfaat bagi daerah Lumban seluruhnya. Aku akan mencoba menjadi penghubung kelak dengan kedua Buyut yang sudah tua itu, namun yang masih dengan tekun berusaha memimpin daerah masing-masing sebaik-baiknya. Terima kasih Hengger. Tetapi yang dapat aku lakukan dengan anak gadisku tentang merupakan pekerjaan yang sangat lamban dan mungkin tidak banyak manfaatnya. Jeliteng tertawa. Katanya, Kiai, bukan maksudku untuk mengurangi kemungkinan yang dapat Kiai lakukan. Tetapi adalah benar-benar karena aku ingin melihat manfaat dari air seperti yang Kiai kehendaki. Anak muda itu berhenti sejenak, lalu, apakah Kiai tidak berkeberatan jika aku membantu Kiai? Mungkin Kiai memerlukan tenaga seorang laki-laki untuk membantu Kiai bukan saja membuat parit untuk mengarahkan alus air itu, tetapi juga untuk membuat sebuah gubu kecil sebelum Kiai sempat membuat sebuah rumah yang pantas. Tiba-tiba saja sebelum Kiai konti menjawab, terdengar suara swasti dari balik pohon, itu tidak perlu ayah. Kita yang sudah menetapkan rencana sejak kita belum bertemu dengan siapapun, harus berani melaksanakan sampai selesai tanpa orang lain. Jeliteng mengerutkan keningnya. Namun Kiai kantilah, yang menjawab, swasti. Hatimu memang keras. Tetapi kita jangan menyianyikan setiap peluran tangan. Memang kita yang sudah terbiasa hidup terpisah karena kita tenggelam dalam kesibukan padepokan, kadang-kadang merasa bahwa kita akan dapat menyelesaikan semua persoalan kita tanpa orang lain. Di Pucang Sewu kita kurang rapat berhubungan dengan orang-orang padukuhan, sehingga kita terlalu yakin akan diri kita sendiri. Swasti, sebaiknya kita merubah kera hidup yang demikian. Setidak-tidaknya kita mulai mencoba menyesuaikan diri dengan daerah yang baru ini. Sejenak Kiai konti menunggu. Tetapi ia tidak mendengar lagi jawaban anaknya. Orang tua itu sadar, bahwa kata-katanya tentu tidak memberikan kepuasan sepenuhnya pada anaknya. Tetapi ia akan mencoba untuk melakukannya. Mencoba untuk memperbaharui tata kera hidupnya di antara orang banyak. Angger, berkata Kiai konti kemudian, sebelumnya kami mengucapkan terima kasih. Mungkin kami masih harus belajar menyesuaikan diri dengan kehidupan kami yang baru di daerah lumban ini. Jeliteng tersenyum. Katanya, baiklah Kiai. Tentu aku pun akan mencoba menyesuaikan diri dengan kera hidup Kiai dan anak gadis Kiai. Tetapi Kiai jangan terlalu cemas. Aku telah melaksanakan pesan Kiai untuk sementara tidak bercerita tentang kedatangan Kiai dan rencana Kiai menetap di sini. Tetapi jika Kiai mulai berbuat sesuatu di sini, maka tanpa mengatakan kepada siapapun juga, orang-orang lumban tentu akan mengetahuinya juga. Kiai konti mengangguk-angguk. Jawabnya, tentu Angger. Tetapi nampaknya orang-orang lumban adalah orang yang ramah seperti Angger. Jeliteng tertawa. Kemudian katanya, aku akan pulang dahulu Kiai. Besok aku akan datang sambil membawa alat-alat yang Kiai perlukan. Aku akan datang sebelum matahari terbit agar tidak menarik perhatian orang lain jika mereka melihat aku membawa kapak, cangkul dan alat-alat lain. Terima kasih Angger. Aku juga sudah membawa satu-dua macam alat seperti itu. Tetapi memang kurang mencukupi. Karena itu, kami berterima kasih jika Angger bersedia membawa untuk kami, Kiai konti menjadi ragu-ragu sejenak. Baru kemudian ia melanjutkan, tetapi selain alat-alat itu sebenarnya lah kami memerlukan belanga dan tempayan. Jeliteng mengerutkan keningnya, namun ia pun kemudian tertawa pendek. Katanya, baiklah Kiai. Aku akan membawa belanga, kelenting dan tempayan. Sesaat kemudian jeliteng itu pun telah meninggalkan Kiai konti dan anak gadisnya yang bersungut-sungut. Dengan nada datar swasti berkata, ayah sudah menyeret orang lain dalam kerja ini. Ayahnya tersenyum. Jawabnya, jangan marah swasti. Pertolongan itu harus kita terima. Nampaknya jeliteng bukan seorang yang mempunyai pamrih terlalu banyak. Apalagi ia memang sudah mempunyai rencana sebelumnya. Tidak. Rencana itu baru timbul di kepalanya setelah ia bertemu dengan ayah. Kau salah swasti. Jeliteng tentu sudah memperhatikan air ini sejak lama. Jika tidak, ia tidak akan mengenal daerah ini demikian baiknya seperti mengenal halaman rumahnya sendiri. Swasti tidak menjawab. Agaknya yang dikatakan ayahnya itu memang benar. Dalam pada itu, jeliteng telah turun dengan tergesa-gesa agar ibunya tidak menunggunya terlalu lama. Ia masih harus mencari beberapa potong kayu untuk menghilangkan jejak pertemuannya dengan orang tua yang masih belum bersedia untuk dikenal oleh orang lain itu. Tetapi jeliteng tidak mengalami kesulitan untuk mendapatkan beberapa potong kayu. Bahkan dalam waktu yang singkat ia sudah memanggul seongguk kayu yang sudah agak kering. Namun langkahnya terhenti ketika ia sampai di pinggiran hutan itu. Ia mendengar suara orang berbantah. Cukup keras, sehingga suaranya menembus pepohonan yang sudah mulai menipis. Karena itu, maka jeliteng pun kemudian sangat berhati-hati. Ia jarang mendengar orang-orang lumban berbantah. Bahkan seandainya mereka orang lumban pun apakah yang mereka cari di pinggir hutan itu? Debar jantung jeliteng menjadi semakin keras ketika suara itu menjadi semakin dikenal. Di luar sadarnya ia berdesis, daruari. Sebenarnya lah ketika ia dengan sangat berhati-hati berhasil mengintip dari balik gerumbul-gerumbul yang lebat di pinggiran hutan itu, ia melihat Darwardi sedang berbantah dengan dua orang yang berwajah kasar. Aku tidak akan berkata apa-apa tentang pusaka itu, berkata Darwardi. Kau jangan membuat kami marah, sahut salah seorang dari kedua orang berwajah kasar itu. Kiai Pusparuri sudah memberikan wawenang kepadaku untuk mendapat keterangan tentang pusaka itu dari seorang anak muda dari lumban yang bernama Darwardi. Apakah kau masih akan ingkar? Sudah seribu kali aku katakan. Aku tidak ingkar. Aku adalah Darwardi yang mengerti serba sedikit tentang pusaka-pusaka itu. Tetapi aku hanya akan berbicara dengan Kiai Pusparuri sendiri atau kepada seekor ular sanca bertanduk genap. Persetan, aku tidak mengerti kata-katamu. Jangan mengigau seperti orang gila. Katakan sesuatu tentang pusaka itu, atau berikan saja kepada kami jika memang sudah berhasil kau dapatkan. Darwardi menjadi semakin tegang. Dari balik gerumbul jeliteng melihat, bagaimana anak muda itu berusaha mengendalikan diri. Kisanak, berkata Darwardi, jangan memaksa. Kecuali jika aku berhadapan dengan seekor ular sanca bertanduk genap. Anak iblis. Kenapa kau mengigau tentang ular sanca? Kiai Pusparuri sudah memberikan wawenang kepada kami untuk melakukan apa saja. Aku harus kembali kepada Pocan Pusparuri dengan keterangan yang jelas atau membawa pusaka itu langsung untuk kami serahkan kepada guru. Darwardi menggeleng. Jawabnya, Kisanak. Jelas bahwa kalian bukannya utusan Kiai Pusparuri. Kalian sama sekali tidak membawa tanda-tanda atau ciri daripada Pocan Pusparuri. Aku adalah muridnya terpercaya. Aku memakai sabuk kulitular. Hi, apakah sabuk semacam ini yang kau maksud dengan ular sanca, bertanduk genap? Darwardi tiba-tiba saja tertawa. Katanya, ikat pinggang semacam itu dapat dibuat oleh siapa saja. Setiap orang dapat menangkap seekor ular sanca, kemudian mengambil kulitnya. Jadi apa yang kau maksud dengan tanda-tanda atau ciri daripada Pocan Pusparuri? Dan apakah yang kau maksud dengan ular sanca bertanduk genap? Itulah yang menunjukkan kepadaku, bahwa kalian sama sekali bukan utusan daripada Pocan Pusparuri. Jika kau memang murid Kiai Pusparuri, kalian akan dapat mengatakan ciri-ciri khusus daripada Pocan itu atau kalian tahu pasti siapakah ular sanca bertanduk genap itu. Wajah kedua orang itu menjadi merah padam. Yang bertubuh tinggi besar menggeram, persetan. Menurut Kiai Pusparuri, hari ini aku harus menjumpaimu di sini. Kau kira dari siapa kami mengetahui, bahwa aku harus datang menemuimu di sini? Darwardi termangu-mangu sejenak. Namun kemudian katanya, mungkin kau dapat menyadap rahasia pertemuan itu. Tetapi aku tetap yakin, bahwa kalian bukan murid Kiai Pusparuri. Jadi, kau tetap tidak mengakui kehadiran kami. Tempat ini hanya kami ketahui dari Kiai Pusparuri. Nama Darwardi pun kami dengar dari Kiai Pusparuri. Pesan untuk mengenakan ikat pinggang kulitular sanca ini pun diucapkan oleh Kiai Pusparuri pula. Jika mungkin Kiai Pusparuri lupa memberikan pesan yang lain, itu bukan salah kami. Darwardi memandang kedua orang itu berganti-ganti. Namun akhirnya dengan ketetapan hati ia menggeleng dan menjawab tegas, Tidak. Aku tidak percaya kepada kalian. Kedua orang itu benar-benar sudah kehilangan kesabaran seperti Darwardi sendiri. Karena itu, maka ketika kedua orang itu bergeser merenggang, Darwardi justru meloncat surut sambil mempersiapkan diri menghadapi segala kemungkinan. Kau memang terlalu sombong anak lumban. Setinggi-tinggi ilmu yang pernah kau capai, kau adalah anak padukuhan kecil dan miskin. Apalagi kau berhadapan dengan dua orang sekaligus. Jika kau masih mempunyai otak, pikirlah sepuluh kali lagi, sebelum kau menyesal. Darwardi mengeram. Dengan suara datar ia menjawab, jangan mengigau lagi. Sebut siapa sebenarnya kalian berdua sebelum kalian mati. Gila. Kau, anak lumban, akan membunuh kami berdua kita akan melihat, siapakah yang akan terbunuh. Sejenak kedua orang berwajah kasar itu termangu-mangu. Namun salah seorang berkata, aku akan menyampaikan kepada Kiai Pusparuri, bahwa kami terpaksa membunuh anak lumban yang bernama Darwardi, karena ia sudah menghina utusan yang mendapat tubuh wenang sepenuhnya daripada pokan Pusparuri. Darwardi tidak menjawab. Tetapi ia sudah bersiap sepenuhnya untuk bertempur melawan kedua orang itu. Namun dalam pada itu, ketiga orang yang sudah bersiap untuk berkelahi itu telah dikejutkan oleh suara derap seekor kuda. Ketika ketiganya berpaling, maka mereka melihat seekor kuda yang berpacu mendekat. Di punggung kuda itu nampak seorang penunggang yang nampaknya sudah terlalu lemah, sehingga seolah-olah tertelungkup memeluk leher kudanya. Darwardi terkejut, ia pun segera meloncat menyongsong penunggang kuda itu. Dengan serta-merta ia berusaha meraih kendali dan menahan kuda itu sehingga berhenti, sementara orang yang duduk di punggungnya benar-benar telah menjadi terlalu lemah untuk menarik kendali. Gila, tiba-tiba saja orang yang bertubuh tinggi dan besar itu menggeram, aku binasakan monyet yang ternyata belum mati itu. Tetapi kawannya menahannya. Katanya, tidak ada gunanya. Biarlah ia bercerita apa yang terjadi. Anak lumban itu memang keras kepala. Jika ia mengetahui keadaan yang sebenarnya, maka ia akan menyadari dengan siapa ia berhadapan. Orang yang bertubuh tinggi besar itu tertegun. Ia hanya berdesi saja ketika Darwardi menolong penunggang kuda yang ternyata telah terluka parah itu. Di lambungnya tergantung sepasang sarung pedang, tetapi sudah kosong. Sapa kau Darwardi meyakinkan, ular sanca bertanduk genap. Ya, suaranya lemah, bermata berlian dan bertaring baja. Tepat. Tetapi kenapa kau? Tandukku telah patah dan taringku telah lepas. Suaranya semakin lemah, aku sudah menduga bahwa keduanya akan datang kemari. Mereka berhasil menyadap rahasia pertemuan ini. Mereka mencegat aku di perjalanan. Mereka mencoba membunuh dan melepas ikat pinggangku. Tetapi aku yakin, kau tidak akan mengatakan sesuatu kepada mereka. Aku tahu bahwa mereka bukan utusan Kiaipus Paruri. Tetapi bagaimana dengan kau? Orang itu menjadi semakin lemah. Namun dalam pada itu terdengar kedua orang kasar itu hampir berbareng tertawa. Salah seorang dari mereka berkata, ia akan mati. Aku tidak peduli apakah ia akan mengatakan siapa sebenarnya kami berdua, karena anak lumban itu pun akan segera mati pula. Biarlah kita tidak mendapatkan rahasia tentang pusaka itu. Tetapi jika anak itu mati, maka pusparuri tentu tidak akan mendapatkannya pula. Kita akan mulai bersama-sama dari permulaan, karena kita sama-sama tidak mempunyai bahan apapun juga. Dalam berlomba dengan orang-orang pusparuri, kita masih mempunyai harapan. Kawannya tidak menyaut. Tetapi ia hanya mengangguk-angguk kecil. Sementara itu, Darwardi masih menekuni orang yang terluka parah. Terdengar ia mengucapkan sepatah dua patah kata yang tidak jelas. Namun tiba-tiba setelah meletakkan kepala orang itu di atas rumputan, Darwardi berdiri tegak. Dengan suara bergetar ia berkata, jadi kalian adalah sepasang demit yang paling gila di pesisir utara. Menurut utusan Kiaipus Paruri, kalian berdua adalah murid-murid dari perguruan kendali putih. Keduanya tertawa berbareng orang yang bertubuh tinggi besar menyahut, Ya. Kami datang dari perguruan kendali putih di pesisir lor. Kami berdua telah mencegat tikus kecil yang ternyata kau sebut sebagai ular sanca bertanduk genap. Tetapi ia bukan seekor ular. Ia tidak lebih dari seekor tikus. Gila. Kalianlah yang tidak malu. Kalian berdua telah berkelahi seperti perempuan. Kalian tidak berani berperang tanding menghadapi ular sanca bersenjata rangkap ini. Dan sekarang, kalian pun tentu akan berbuat serupa. Keduanya tertawa. Yang seorang menjawab, nasibmulah yang buruk. Kau akan mengalami luka parah dan akan mati. Aku kira tikus itu pun sudah mati ketika dengan tergesa-gesa aku datang ke tempat ini menggantikan kedudukannya. Tetapi, aku masih mempunyai pertimbangan. Jika kau mau mengatakan sedikit saja mengenai rahasia pusaka itu, maka kau akan tetap hidup. Persetan. Tidak ada orang yang akan tetap tinggal hidup jika ia tidak berusaha melindungi hidupnya sendiri di hadapanmu. Setiap orang mengenal perguruan kendali putih yang sama sekali tidak memiliki warna putih seperti namanya walau sepeletik pun. Jika demikian, kau pun akan mati seperti murid pusparuri itu. Darwardi mengeram. Ia sudah bersiap menghadapi segala kemungkinan. Namun ia masih sempat berkata kepada orang yang terluka parah itu, Kuatkan. Aku akan membunuh keduanya, dan aku akan berusaha mengobati luka-lukamu. Di lumban ada seorang dukun yang pandai. Yang terdengar adalah kedua orang murid dari kendali putih itu tertawa. Yang seorang berkata, puaskan dirimu dengan angan-angan gila itu. Baru kemudian kau akan mati. Darwardi tidak menjawab. Ia bergeser setapak. Kemudian berdiri dengan kaki renggang dan merendah di atas lututnya. Orang yang bertubuh tinggi besar itulah yang tidak sabar lagi. Dengan garangnya ia segera menyerang lawannya. Ia tidak mau membuang banyak waktu, sehingga dengan serta merta ia sudah mempergunakan senjatanya yang mengerikan. Sebatang besi sepanjang pedang yang kasar dan di beberapa tempat nampak seolah-olah bergerigi tajam. Sementara kawannya pun telah mencabut senjatanya pula. Benar-benar sebuah pedang yang besar. Sebutlah nama ayah bundamu untuk yang terakhir kali, geram orang bertubuh tinggi dan besar itu. Darwardi meloncat mengelakan serangan lawannya sambil berdesis, kita akan melihat, siapakah yang akan mati. Aku atau kalian berdua. Kedua lawan Darwardi tidak menjawab. Mereka serentak menyerang dengan garangnya. Senjata mereka terayun ayun mengerikan, sementara orang yang bertubuh tinggi besar itu menggeram seperti seekor harimau yang merunduk mangsanya. Darwardi tidak mau menjadi korban senjata-senjata lawan yang mengerikan itu. Ia pun kemudian mencabut pedangnya pula. Dengan lincahnya ia berloncatan melawan kedua lawannya yang ternyata sangat garang dan kekar. Beberapa langkah dari arna itu, murid dari perguruan Pusparuri yang sudah menjadi semakin lemah, mencoba untuk melihat pertempuran yang sengit itu. Meskipun pandangan matanya mengabur, namun ia melihat, betapa kasarnya orang-orang dari perguruan kendali putih itu. Seperti yang telah terjadi, maka ia tidak dapat mengelakkan diri dari bencana melawan keduanya. Meskipun keseimbangan perasaannya tidak secerah saat-saat ia belum terlukai, namun ia masih dapat melihat, bahwa kedua orang kendali pulih itu memang orang-orang yang memiliki ilmu yang tinggi, disamping sifat mereka yang kasar dan liar. Tetapi Darwardi dengan segala kemampuannya, berusaha untuk dapat mengimbangi lawannya, ia tidak mau jatuh menjadi korban seperti murid Kiai Pusparuri yang diberi nama di ular sanca bertanduk genap itu. Selain murid dari perguruan Pusparuri itu, di belakang gerumbul masih ada orang lain yang memperhatikan perkelahian itu dengan saksama. Sekali-kali nampak keningnya berkerut. Namun kemudian anak muda di belakang gerumbul itu menarik nafas lega. Jeliteng pun mengikuti perkelahian itu dengan dada yang berdebar-debar. Ia melihat kegarangan dua orang dari perguruan kendali putih. Mereka bertempur bukan saja dengan ilmu yang mapan, tetapi mereka kadang-kadang juga berteriak-teriak dan membentak-bentak seperti orang-orang yang kerasukan setan. Sejenak jeliteng termangu-mangu. Tetapi ia tidak beranjak dari tempatnya. Kadang-kadang ia menjadi bingung, apakah ia akan tetap bersembunyi di tempatnya? Apakah ia akan tetap membiarkan tingkah laku yang tidak jujur dari orang-orang kendali putih? Setelah usahanya untuk menipu Darwardi tidak berhasil, maka ia mempergunakan kekerasan untuk membinasakannya sama sekali. Tetapi jeliteng pun merasa bimbang, karena dengan demikian, maka ia akan terlibat dalam persoalan yang tidak diketahuinya, dan yang bahkan justru ingin diketahuinya. Mungkin peristiwa itu ada hubungannya dengan tingkah laku Darwardi yang kadang-kadang menarik perhatiannya. Terutama karena Darwardi mempunyai perhatian yang khusus terhadap bukit padas yang gundul itu. Selagi jeliteng termangu-mangu, maka perkelahian itu pun menjadi semakin sengit. Ternyata bahwa Darwardi benar-benar seorang yang memiliki kemampuan yang sangat mengagumkan. Karena itulah maka kedua orang dari perguruan kendali putih itu menjadi haran. Mereka mengira bahwa anak muda dari lumban itu tidak akan terlalu sulit diselesaikan. Menurut dugaan mereka, murid pusparuri itu sama sekali tidak berdaya melawan mereka berdua. Apalagi anak padukuhan terpencil. Tetapi ternyata bahwa Darwardi mampu mengimbangi kemampuan mereka berdua. Dengan tangkas Darwardi berloncatan menghindari serangan senjata lawan. Tetapi dengan tangkas pula ia berloncatan menyerang. Pedangnya berputar seperti baling-baling. Tetapi tiba-tiba saja terayun mendatar menyambar perut. Namun kadang-kadang terjulur mematuk seperti seekor ular bandotan. Kedua lawannya menjadi bingung. Pedang di tangan Darwardi seolah-olah berterbangan di sekitar tengkuk dan lambung mereka. Dengan demikian maka kedua orang dari perguruan kendali putih itu bertempur semakin kasar. Mereka mencoba untuk menyerang Darwardi dari dua arah yang berbeda. Dengan demikian mereka mencoba untuk memecah perhatian anak muda dari lumban itu. Tetapi ternyata mereka tidak berhasil. Darwardi mampu menempatkan dirinya. Ia pun mengimbangi langkah-langkah lawannya yang panjang. Dengan tepat ia meloncat menempatkan diri pada sisi yang lepas dari garis serangan lawannya. Bahkan tiba-tiba saja ialah yang meloncat dan mengejutkan lawannya dengan serangan yang tidak terduga. Dari mana anak lumban ini mendapatkan ilmu iblis itu, geram salah seorang dari kedua orang kendali putih itu. Darwardi yang juga mendengarnya menjawab, aku tidak pernah mempelajari ilmu apapun. Tetapi karena kalian menempuh garis hidup yang salah, maka ada sajalah yang membantu aku untuk membunuh kalian berdua. Persetan dengan tahayul itu, geram warang yang tinggi besar, kekuatan dan ilmu kanuragan akan menyelesaikan semua masalah. Kau pun akan segera mati dengan perut terbelah. Darwardi tidak menjawab. Ia memusatkan perhatiannya kepada serangan lawannya. Ketiga orang itu pun kemudian berputaran senjata mereka telah terayun menghantam dahan-dahan pepohonan. Gerumbul-gerumbul perdu di pinggir hutan itu bagaikan terbabat bersih, sementara batang besi orang bertubuh tinggi itu telah mematahkan pepohonan di arna perkelahian itu. Jeliteng menjadi cemas. Jika arna itu menjadi semakin luas dan sempat ke tempatnya bersembunyi, maka ia tidak akan ingkar lagi. Ia harus terlibat ke dalam persoalan yang belum dimengertinya itu. Untunglah, bahwa berkisarnya arna pertempuran itu tidak menuju ke arah tempat jeliteng bersembunyi. Karena itu, ia tetap berada di tempatnya untuk melihat akhir dari pertempuran yang mendebarkan jantung itu. Yang semakin lama menjadi semakin seru. Langkah-langkah mereka menjadi semakin cepat, sedang ayunan senjata mereka pun menjadi semakin mengerikan. Angin yang terbersih dari ayunan senjata mereka yang bertempur itu telah dapat mengguncang dahan-dahan kayu dan menggugurkan gedaunan yang mulai menjadi kuning. Namun semakin lama menjadi semakin nyata, bahwa Darwardi tidak dapat dikuasai oleh kedua orang kendali putih itu seperti murid perguruan Pusparuri yang berhasil mereka lukai. Bahkan semakin lama Darwardi menjadi semakin cepat bergerak. Senjatanya semakin garang menyambar-nyambar. Dengan sebuah loncatan panjang Darwardi menyerang orang yang bertubuh tinggi besar itu dengan ayunan senjata mendatar. Namun tiba-tiba ia menggeliat dan kakinya yang menyentuh tanah telah melontarkannya tinggi-tinggi. Serangannya segera berubah. Pedangnya terayun menyambar kepala, seolah-olah Darwardi ingin membelah kepala itu pecah menjadi dua. Dengan serta merta orang bertubuh tinggi besar itu menyilangkan senjatanya untuk menangkis serangan yang mengejutkan itu. Sambil bergeser setapak ia memiringkan kepalanya. Ketika sebuah benturan terjadi, maka bunga api pun telah berloncatan di udara. Kedua senjata di tangan dua orang yang berilmu tinggi itu bergetar. Namun ternyata bahwa tangan murid dari kendali putih itu terasa bagaikan tersayat. Senjatanya hampir saja terlepas dari tangannya yang bagaikan terkelupas. Dengan loncatan panjang orang itu menjauhi lawannya untuk memperbaiki keadaannya. Tetapi agaknya Darwardi menyadari bahwa keadaan lawannya itu menjadi semakin lemah. Karena itu, ia tidak mau melepaskan kesempatan itu. Dengan cepat, ia pun meloncat menyusul. Tetapi Darwardi terpaksa berputar ketika ia sadar lawannya yang seorang lagi telah menyerangnya pula dengan pedang terjulur. Ternyata bahwa lawannya itu pun mampu bergerak cepat dan langsung memotong serangannya. Darwardi berputar. Selangkah ia bergeser, sehingga pedang lawannya terjulur sejengkal dari lambung. Dengan cepat Darwardi memperhitungkan keadaan. Ia sengaja melepaskan lawannya yang bertubuh tinggi besar itu. Kini ia melihat pedang yang terjulur lurus. Karena itulah, maka dengan serta merta ia memukul pedang itu dengan sekuat-kuat tenaganya. Getaran dari benturan pedang itu terasa menggigit telapak tangan lawannya. Betapapun ia berusaha, namun pedang itu telah meloncat dari genggaman. Yang dihadapi oleh Darwardi adalah seorang yang tidak bersenjata. Karena itu, maka jika ia berhasil memutar pedangnya mendatar, maka ia akan dapat menyobek dada lawan menyilang. Tetapi pada saat yang bersamaan, orang bertubuh tinggi kekar itu telah mencoba menyelamatkan kawannya. Ia pun menyerang dengan serta merta. Dengan senjata ia memukul punggung Darwardi sekuat-kuat tenaganya. Darwardi mengeram. Ia terpaksa meloncat menghindari serangan itu. Namun demikian kerasnya ayunan senjatanya, maka orang itu justru terhuyung-huyung selangkah terseret oleh ayunan senjatanya sendiri. Kawannya melihat suatu kemungkinan untuk memungut senjatanya yang terjatuh. Dengan satu loncatan ia berusaha meraih pedangnya. Namun yang satu loncatan itu ternyata telah menyeretnya ke dalam pelukan maut, karena ujung pedang Darwardi seolah-olah telah menunggunya dan langsung menghunjam ke dalam jantungnya. Terdengar sebuah keluhan tertahan. Namun ketika Darwardi menarik pedangnya, maka orang itu langsung jatuh di tanah. Mati. Saat-saat yang demikian itu telah mengguncangkan hati lawan Darwardi yang lain. Ia mencoba memergunakan saat-saat Darwardi menarik pedangnya yang terhunjam ke tubuh lawannya. Sebuah ayunan yang keras menghantam tengkuknya. Namun Darwardi masih sempat mengelak. Demikian pedangnya terlepas dari himpitan tubuh lawannya, ia pun segera meloncat mundur. Namun lawannya yang bagaikan menjadi gila menyerangnya dengan serta-merta. Sebuah sambaran mendatar telah mengarah ke lambung. Darwardi terpaksa menghindarinya pula karena ia belum siap untuk menangkis serangan itu. Namun ia terlambat sedikit sehingga ujung tongkat besinya masih juga menyambar lengannya. Darwardi berdesis. Lengannya telah tersobek oleh gerigi yang terdapat pada tongkat besi yang mengerikan itu. Namun dengan demikian hatinya serasa menjadi terbakar. Kemarahan anak muda itu telah memuncak, sehingga wajahnya menjadi merah padam semerah darahnya yang telah mengalir dari lukanya. Tetapi Jeliteng yang melihat pertempuran itu dari permulaan segera dapat menilai, bahwa yang seorang itu tidak akan dapat bertahan terlalu lama. Luka di lengan Darwardi tidak akan banyak mempengaruhinya. Bahkan kemarahannya benar-benar telah memuncak, sehingga tandangnya pun menjadi semakin garang. Setelah murid kendali putih yang seorang terbunuh, maka orang bertubuh tinggi besar itu tidak akan banyak dapat memberikan perlawanan. Segera ia terdesak. Betapapun ia mencoba melindungi dirinya dari sambaran pedang Darwardi yang marah itu, namun ia tidak banyak berhasil. Rasa-rasanya, kejaran maut telah menjadi semakin dekat ketika ujung pedang Darwardi berkali-kali telah berdesing di telinganya. Dan waktupun rasa-rasanya menjadi semakin pendek bagi orang bertubuh tinggi besar itu. Ia tidak dapat berteriak lagi karena nafasnya menjadi semakin pendek. Hidungnya justru seolah-olah telah tertutup oleh dengusnya sendiri, sementara dadanya menjadi sesak. Darwardi tidak banyak memberinya kesempatan. Ia memburu dengan garangnya, ketika lawannya mencoba menghindarinya dengan loncatan-loncatan surut. Jeliteng memalingkan wajahnya ketika tiba-tiba saja ia melihat pedang Darwardi menyambar perut lawannya. Justru singgungan pada ujung pedang yang tajam itu, perut lawannya bagaikan tersayat melintang. Orang bertubuh tinggi besar itu masih sempat menggeram. Namun sekali lagi Darwardi yang marah itu meloncat dengan pedang terjulur. Lawannya yang bertubuh tinggi besar itu tidak dapat mengeluh lagi. Senjatanya yang mengerikan itu pun terlepas dari tangannya ketika ia mulai terhuyung-huyung dan jatuh tersungkur di tanah. Darwardi berdiri termangu-mangu. Sejenak kemudian ia pun melangkah mendekati tubuh yang terbujur di tanah. Sekilas ia pun menatap mayat yang terbujur di sebelah lain dari arna itu pula. Dua orang lawannya telah dibunuhnya. Jeliteng memandang wajah Darwardi yang kelam itu dengan hati yang berdebar-debar. Justru setelah kedua lawannya dibunuh, Jeliteng harus menjaga dirinya, agar tidak menimbulkan suara yang betapapun halusnya, karena ia yakin, pendengaran anak muda itu pun sangat tajamnya. Namun dalam pada itu, tiba-tiba saja Darwardi teringat kepada utusan dari pusparuri yang telah terluka parah. Dengan tergesa-gesa ia pun segera melompat mendekati tubuh yang terbaring diam itu. Kisanak, desis Darwardi sambil berjongkok di samping tubuh itu, Hi, ular sanca bertanduk genap. Wajah Darwardi menjadi tegang. Diguncang-guncangnya tubuh yang terbaring diam itu. Hi, kisanak, kisanak. Dengan serta merta Darwardi menempelkan telinganya di dada orang itu. Namun kemudian dengan suara gemetar ia bergumam, mati, ia pun telah mati. Tubuh itu masih hangat. Tetapi nafasnya lelah terputus sama sekali. Darwardi kemudian berdiri termangu-mangu. Ia tersadar ketika terasa tangannya menjadi pedih oleh luka di lengannya. Gila, ia mengeram. Dia ambilnya sebuah bungkusan kecil diikat pinggangnya. Kemudian ditaburkannya sebangsa serbuk pada lukanya. Beberapa saat, Jeliteng masih melihat Darwardi termangu-mangu. Sekali-kali ia masih mengamat-amati mayat yang terbaring di rumputan dengan darah yang bagaikan tergenang. Aku harus mencari orang untuk menguburkan mereka, gumam Darwardi sambil melangkah pergi. Ketika Darwardi telah hilang di balik gerumbul-gerumbul perdu untuk pergi ke padukuhan, maka Jeliteng pun telah keluar dari persembunyiannya. Didekatinya mayat-mayat itu satu demi satu. Pada murid padepokan pusparuri ia melihat di pergelangannya memelit sebatang akar berwarna hitam dihiasi dengan kepala seekor ular yang terbuat dari perat. Ikat pinggang orang ini telah diambil oleh murid dari perguruan kendali putih itu, Desis Jeliteng. Selebihnya anak muda itu tidak menemukan apapun juga. Namun bagi Darwardi agaknya yang penting adalah sebutan sandi dari ular sanca bertanduk genap itu, yang dijawabnya dengan metu berlian dan bertaring baja. Apakah ia orang pertama setelah Kiai Pusparuri sendiri bertanya Jeliteng di dalam hatinya? Tetapi siapapun ular sanca itu, namun ternyata Darwardi mengetahui sesuatu rahasia tentang sebuah pusaka. Di luar sadarnya Jeliteng melayangkan pandangan matanya ke arah bukit padas yang gundul tidak terlalu jauh dari hutan itu. Bukit padas yang telah menarik perhatiannya. Anak muda itu pun sadar, bahwa persoalan yang ingin diketahuinya itu agaknya telah menyangkut beberapa pihak di luar padukuhan-padukuhan kecil yang bertebaran di daerah yang tidak terlalu luas, di sebelah bukit. Bukit yang berhutan lebat dan bukit batu padas yang gundul. Ketika ia memungut senjata orang dari perguruan kendali putih yang bertubuh tinggi besar itu, ia menarik nafas dalam-dalam. Orang itu tentu mempunyai kekuatan yang sangat besar. Senjatanya, sepotong besi yang diberikan semacam gerigi-gerigi kecil itu adalah termasuk sebatang tongkat yang berat. Sedangkan orang yang terbunuh itu mampu mengayunkannya seperti mengayunkan lidi. Tetapi ia pun menjadi kagum akan kekuatan darwardi. Anak muda itu mampu melawan dua kekuatan raksasa di perguruan kendali putih yang telah berhasil membunuh hular sanca dari perguruan pusparuri itu. Namun jeliteng itu pun segera menyadari keadaannya. Ia pun segera dengan tergesa-gesa mengambil seonggok kayu yang akan dibawanya pulang. Ia tidak mau terlibat ke dalam persoalan itu. Jika darwardi melihatnya sedang mengamat-amati mayat-mayat itu, maka mungkin sekali anak muda itu akan mencurigainya pula. Di sepanjang jalan kembali sambil membawa seonggok kayu di atas kepalanya, jeliteng selalu memikirkan peristiwa yang baru dilihatnya. Namun dengan demikian, ia menganggap bahwa Kiai Konti agaknya tidak mempunyai hubungan langsung dengan darwardi. Meskipun demikian, ia mulai digelitik oleh kecurigaan bahwa kedatangan Kiai Konti dan anaknya itu bukannya karena padepokannya yang lama tertimbun tanah longsor dan dihancurkan oleh badai dan banjir. Tetapi apakah tidak mungkin bahwa kedatangan Kiai Konti itu juga tertarik oleh berita yang sampai ke telinganya, bahwa anak muda yang bernama Darwardi dari padukuhan lumban telah menyimpan satu rahasia tentang sebuah pusaka. Ketika jeliteng sampai di rumah, ibunya sedang sibuk berada di dapur. Sambil bersungut-sungut ibunya menyapanya, kau tentu bermain-main di kali. Tidak biung. Aku langsung pergi ke hutan mencari kayu. Tetapi lama sekali. Dan bukankah kau masih mempunyai persediaan kayu yang cukup? Langit sudah mulai kelabu. Jika sebentar lagi musim hujan tiba, maka kita akan selalu diganggu oleh kayu bakar yang basah, yang berasap dan yang menyakitkan mata. Ibunya memberenggut. Katanya, kayumu itu pun masih basah. Mataku sampai merah meniupnya. Jeliteng tidak menjawab. Dilontarkannya onggukkan kayu yang dibawanya itu di sebelah longkangan. Nanti sajalah aku masukkan ke belakang lumbung. Jika kau mau makan, makanlah. Nasi sudah masak. Jeliteng membersihkan dirinya di pakiwan. Kemudian ia pun masuk ke dapur. Nasi dan lauknya telah tersedia di gelodok bambu. Meskipun anak muda itu sibuk menyuapi mulutnya, namun dia masih saja memikirkan peristiwa yang baru saja dilihatnya. Ketika matahari telah menyusup kebalik cakrawala di ujung barat, Jeliteng yang seperti biasanya duduk di mulut lorong padukuhannya bersama beberapa orang kawannya, telah mendengar cerita tentang peristiwa yang terjadi. Salah seorang kawannya berkata dengan sangat bernafsu, mereka akan merampok Darwardi. Tetapi ternyata Darwardi memang seorang yang luar biasa. Ia mempunyai kekuatan dan ilmu yang tidak dipunyai oleh orang lain. Ilmu yang mungkin langsung diterimanya dari langit. Dari mana kau ketahui hal itu bertanya Jeliteng. Setiap orang mengatakannya. Beberapa orang dari Lumban Kulon ikut membantunya menguburkan orang-orang itu. Mereka membawa senjata yang mengerikan, jawab anak muda yang bercerita itu. Apakah Darwardi juga bersenjata bertanya Jeliteng? Agaknya Darwardi dapat melihat apa yang bakal terjadi. Sebelum ia dirampok orang, ia selalu mempersiapkan senjata pula. Nampaknya ia memang selalu membawa sebilah pedang. Tetapi ia mempunyai jimat, desis anak muda yang lain, Darwardi kebal dari segala macam senjata. Tetapi ia terluka, tiba-tiba saja di luar sadarnya Jeliteng menyaut. Semua orang berpaling ke arahnya. Seorang anak muda yang duduk di dekatnya bertanya, siapa yang mengatakan bahwa ia terluka? Jeliteng termangu-mangu sejenak. Lalu katanya, aku justru ingin bertanya, siapakah yang sore tadi mengatakan bahwa Darwardi terluka? Tiba-tiba saja salah seorang dari mereka yang ingin dianggap paling tahu menjawab, ya. Darwardi memang terluka. Tetapi luka itu sama sekali tidak berarti. Justru lukanya itulah yang menunjukkan bahwa ia adalah seorang anak muda yang kebal. Jika kau melihat senjata lawannya, maka setidak-tidaknya tangan Darwardi seharusnya sudah patah. Tetapi tangan itu hanya lecet saja sedikit. Anak-anak muda yang mendengarkan cerita itu mengangguk-angguk. Mereka masih duduk lebih lama lagi untuk mendengarkan cerita-cerita yang semakin lama menjadi semakin jauh dari kenyataan yang telah dilihat oleh Jeliteng. Anak-anak Lumban Kulon dan Lumban Watan agaknya terlalu mengagumi Darwardi. Tetapi Jeliteng tidak membantahnya. Ia membiarkan anak-anak muda Lumban itu membuat hayalan-hayalan tersendiri tentang Darwardi yang mereka kagumi. Ketika kemudian malah menjadi gelap, dan anak-anak muda Lumban itu telah mulai merasa terganggu oleh nyamuk yang menggigit tengkuk dan lengan, maka mereka pun meninggalkan mulut lorong. Hanya mereka yang bertugas ronda sajalah yang kemudian pergi ke gardu di sudut padukuhan. Sayang, Darwardi tinggal di Lumban Kulon, desis salah seorang dari mereka yang meronda, beruntunglah anak-anak muda Lumban Kulon yang mendapat perlindungan dari anak muda seperti Darwardi. Jeliteng yang juga pergi ke gardu mengangguk-angguk, katanya, jika saja ia bersedia mengajari kita semua. Kawan-kawannya yang masih tinggal mengerutkan keningnya. Yang seorang menyahut, tentu anak-anak Lumban Kulon dahulu yang mendapat kesempatan jika ia bersedia. Tetapi sampai saat ini, anak-anak Lumban Kulon pun belum ada yang diajarinya dalam melahkan huragan. Apakah mereka pernah minta kepadanya? Saya bertanya Jeliteng. Entahlah, jawab kawannya, tetapi ketika aku singgah di Lumban Kulon tadi siang, nampaknya mereka pun ingin mendapat kesempatan itu. Apalagi ketika mereka menyadari bahwa ada juga perampok yang sampai di padukuhan ini. Meskipun, tidak banyak harta benda yang tersimpan di Lumban Kulon dan Watan, namun sebaiknya kita harus berjaga-jaga. Jika kebetulan darur diada, maka persoalannya akan tidak terlalu berat. Tetapi jika kebetulan ia pergi, Jeliteng tidak menyaut. Ia hanya mengangguk-angguk saja seperti beberapa kawannya yang lain. Ketika malam menjadi semakin dalam, maka tiba-tiba saja Jeliteng berkata kepada kawan-kawannya, Aku akan pergi ke sungai sebentar. Tetapi mungkin aku akan terus menengok sawah. Aku lupa, apakah aku sudah mengaliri air sore tadi. Ah, kau! Kau terlalu ceroboh dengan sawahmu. Itulah sebabnya, kadang-kadang ibumu marah kepadamu. Air hanya setitik, dan kau tidak memanfaatkannya. Jeliteng tidak menyaut. Ia pun kemudian berlari menghambur ke dalam gelapnya malam. Tetapi Jeliteng tidak pergi ke sungai dan ke sawah. Ia pasti, bahwa sawahnya telah diselenggarakannya sebaik-baiknya. Dalam gelapnya malam Jeliteng berjalan tergesa-gesa menuju ke bukit. Bahkan kadang-kadang ia berlari-lari kecil di sepanjang pematang. Namun bagaimanapun juga ia sadar, bahwa ia harus berhati-hati. Padukuhan Lumban ternyata tidak saja dijamah oleh Darwardi dan kawan-kawannya yang masih merupakan rahasia baginya, tetapi juga oleh orang-orang dari pihak lain yang saling bermusuhan. Jeliteng tahu pasti, bahwa perguruan Pusparuri dan perguruan Kendali Putih tidak akan menghentikan usahanya sampai batas kematian 1-2 orang-orangnya. Yang masih akan mereka lakukan tentu masih terlalu banyak. Bahkan mungkin perguruan-perguruan lain pun akan segera tersangkut pula. Bahkan mungkin orang tua dan anak gadisnya itu, Desis Jeliteng, dan apakah dapat diakini kebenarannya, bahwa gadis itu adalah benar-benar anaknya? Bagaimanapun juga, Jeliteng memang harus berhati-hati menghadapi keadaan yang masih samar-samar baginya. Sejenak kemudian anak muda itu sudah memasuki hutan di kaki bukit. Tetapi daerah perbukitan itu telah dikenalnya dengan baik. Karena itulah maka ia pun tidak mengalami kesulitan untuk menemukan sumber air yang dicari oleh Kiai Kanti dan Swasti, betapapun gelapnya malam di hutan yang cukup tepat. Langkah Jeliteng tertegun ketika ia teringat, bahwa ia belum membawa pesanan Kiai Kanti untuk membawa belanga dan tempayan. Biarlah, besok saja aku bawa, Desisnya. Kedatangan Jeliteng agak mengejutkan Swasti yang sedang duduk merenung dalam kegelapan. Gadis itu sedang menggantikan ayahnya berjaga-jaga. Ketika ia mendengar langkah mendekat, maka disentuhnya kaki ayahnya, sehingga orang tua itu pun telah terbangun. Kiai Kanti pun segera mendengar desir lembut mendekat. Namun untuk beberapa saat ia masih berdiam diri sambil menunggu. Swasti menarik nafas dalam-dalam ketika ia mendengar seseorang berkata masih dalam kegelapan, Aku Kiai. Jeliteng. Kiai Kanti pun segera bangkit. Sambil menggeliat ia bergumam, kau mengejutkan aku nger. Jeliteng yang kemudian menjadi semakin dekat menyahut, Maaf Kiai. Aku datang terlalu malam. Swasti pun segera beringsut menjauh, Seolah-olah ia sengaja duduk di belakang sebatang pohon besar untuk memisahkan diri. Kiai Kanti mengerutkan keningnya. Namun ia tidak memanggil anaknya. Dibiarkannya swasti yang seakan-akan berlindung di balik sebatang pohon. Jeliteng pun kemudian duduk bersama Kiai Kanti. Betapapun gelapnya malam namun seolah dua mereka saling dapat memandang wajah masing-masing. Aku maaf Kiai, berkata Jeliteng kemudian, aku lupa tidak membawa pesanan Kiai. Kiai Kanti tertawa. Jawabnya, tidak apa anggar. Mungkin anggar banyak yang sedang dilakukan, sehingga meskipun anggar masih muda, tetapi sudah menjadi seorang pelupa. Tidak banyak yang aku lakukan Kiai. Tetapi ada sesuatu yang sangat menarik perhatianku. Kiai Kanti termangu-mangu sejenak, sementara Jeliteng pun kemudian menceritakan apa yang dilihatnya di pinggir hutan itu. Swasti yang mendengar juga peristiwa yang diceritakan oleh Jeliteng itu ternyata tertarik juga, sehingga ia pun telah beringsut setapak. Kiai Kanti mendengarkannya dengan penuh minat. Sekali-kali ia mengerutkan keningnya, sekali-kali menarik nafas dalam-dalam. Jeliteng pun memperhatikan orang tua itu dengan saksama. Ia ingin melihat akibat dari ceritanya untuk menjajagi apakah Kiai Kanti mempunyai hubungan dengan peristiwa yang baru saja terjadi itu. Namun agaknya Kiai Kanti yang tua itu dapat mengetahui, apa yang tersirat pada tatapan matu Jeliteng, sehingga sambil menarik nafas dalam-dalam ia berkata, apakah ada yang Angger ingin ketahui tentang aku dalam hubungannya dengan peristiwa itu?